Geger Dunia Persilatan Jilid 8 Siang Kuan Tai menganggukan kepala, sahurnya, aku seorang polos, memang sebenarnya aku hendak mengatakan hal itu kepadamu, tapi ku kuatir putramu si Hoan itu menampik anak perempuanku, terhadap siang Kuan Wan, puteri tunggalnya itu, siang Kuan Tai mencintai bagai mestika. Memang darah itu menaruh hati terhadap N.Y.O. Hoan, waktu ibunya menanyainya, ia hanya diam saja dan tersipu-sipu malu. Hanya sikap N.Y.O. Hoan itu memang agak sukar diraba, siang Kuan Wan tak dapat mengetahui apakah anak muda itu juga membalas cintanya atau tidak. N.Y.O. Cheng tertawa, anak Wan itu cantik laksana Dewi Rembulan, aku yang khawatir kalau-kalauan aku itu tak sepadan dengan putrimu. Kalau begitu, kau juga setuju merangkapkan perjodohan mereka siang Kuan Tai berseri kegirangan. Mereka sudah bergaul mesra, usia dan rupa mereka juga sesuai, rasanya tiada yang lebih tepat lagi dari perjodohan itu, kata N.Y.O. Cheng. Tiba-tiba ia menghela nafas, ah, hanya sayang, sayang. Siang Kuan Tai terkesiap, serunya, apanya yang disayangkan? Sayang kita tak siang-siang merencanakan, baru sekarang membicarakan urusan perjodohan dan sudah terlambat. Mengapa tanya siang Kuan Tai? Kembali N.Y.O. Cheng menghela nafas, lalu berkata perlahan-lahan, Waktu aku datang ke tempat Tio Kto Ako, Tio Kto Ako juga mengemukakan hal perjodohan anaknya. Seperti dirimu, dia pun hendak berbesan dengan aku. Oh, jadi dia juga ingin menjodohkan putrinya kepada anakmu? Bukankah si Cheng Hoa itu masih terlalu kecil seru siang Kuan Tai? Kecil sih memang kecil, tapi tidak terlalu. Tahun ini ia berumur 12, hanya lebih muda 3 tahun dari anak Hoan. Kata Tio Kto Ako, memang sudah selayaknya suami harus lebih tua dari istrinya. Tapi ku tahu anak Hoan hanya menganggap Cheng Hoa sebagai adik. Yang sungguh dicintainya adalah putrimu, anak Wan. Eh, mengapa tiba-tiba saja Tio Kto Ako hendak menjodohkan putrinya? Tidak dulu-dulu, tidak besok-besok, tapi mengapa justru sekarang mengatakan hal itu padamu? Tanya siang Kuan Tai. Tiga bulan yang lalu, putrinya untuk yang pertama kali keluar sendirian, secara diam-diam meninggalkan rumah. Coba kau terkah, kemana perginya? Pertanyaan Yeo Cheng. Apakah pergi ke rumahmu mencari anak Hoan siang Kuan Tai balas pertanyaan? Benar. Dia diam-diam meninggalkan rumah karena hendak mengajak anak Hoan main-main beberapa hari. Keluarganya sibuk tak keruan, kecuali budak perempuan itu, seisi rumah diperintahkan keluar mencarinya. Kini barulah Kang He Tian tahu bahwa lelaki baju biru yang dijumpainya bersama seorang nona kecil tempoh hari dan rombongan orang yang mencarinya adalah bujang-bujang keluarga Tio. Keluarnya mereka telah menimbulkan kegemparan di dunia persilatan. Siapa tahu, kiranya hanya untuk urusan sekecil itu saja. Tio Lo Chiampo itu kelewat menyayangi putrinya, tetapi bujang-bujangnya itu tak mau kenal dengan kaum Hek Tu dan Pek Tu. Untuk kerugian yang diderita kaum si darah dari Kilian Siam Siu, karena Kilian Siam Siu bersekongkol dengan kaki tangan pemerintah kerajaan, maka bujang keluarga Tio itu pun lantas membunuh kaki tangan kerajaan itu. Dilihat dari sudut ini, agaknya Tio Lo Chiampo itu masih boleh diajak bersahabat, pikir Kang He Tian. N.Y.O. Cheng melanjutkan kata-karanya, aku pun sebenarnya menganggap nona itu seperti anak-anak. Secara diam-diam dia datang bermain ke rumahku, kuanggap seperti tingkah anak-anak saja, tak tahu aku akan gerak-geriknya selama di luaran itu, tetapi Tio Kto aku tidak berpikir begitu. Baru pertama kali meninggalkan rumah, anaknya terus mencari puteraku di rumah. Ini mestinya mengingatkan padanya bahwa kini putrinya itu sudah beranjak dewasa. Kecuali ayah bundanya, dalam hati anak darah itu hanya ada seorang engkoh misan, itulah sebabnya maka Tio Kto aku lantas mengemukakan perjodohan itu padaku, agar lekas dapat ditetapkan. Kau sudah meluluskan belum tanya siang keantai. N.Y.O. Cheng tertawa getir, apakah aku dapat menolak Tio Kto aku? Dia bukannya berunding, melainkan memberi perintah padaku supaya mempersiapkan seperlunya. Siang keantai tertegun sejenak, kemudian katanya, ah, Tio Kto aku memang begitu. Pernikahan adalah soal suka sama suka, mana boleh diperintah? A.I., karena sudah begitu, aku pun tak mau berebut dengan dia. N.Y.O. Cheng berseru tak puas, benar. Tapi kaulah orang ketiga yang menuntut keadilan bagiku. Bagaimana kau boleh disuruh menelan penasaran begitu? Jangankan anakku itu memang sudah suka pada putrimu, sekalipun tidak, aku pun tak rela anakku menerima tekanan mereka. Cheng Hoa masih kecil. Menilik wataknya, sekalipun juga congkak, tapi tidak membabi buta seperti ayahnya, kata siang keantai. Diam-diam Kang Hei Tian geli dalam hati, siang keantai sendiri seorang pembabi buta, kini ia mengecap orang lain begitu. Tentulah ipar orang Sitiok itu lebih gila lagi atau jangan-jangan siang keantai terdorong oleh kemarahan karena calon menantunya direbut orang Sitiok. Menilik siang keantai juga memuji kebaikan darah Sitiok itu, terang dia itu masih punya rasa keadilan. Demikian Kang Hei Tian membuat analisa dalam hati. Karena yang dibicarakan itu ternyata urusan pernikahan anak-anak mereka, Kang Hei Tian tak ingin mendengarkan lebih jauh. Tapi saat itu ia bersembunyi di atas pohon, sedang kedua orang itu berada di bawahnya, ia tak sanggup menyelinap pergi tanpa diketahui mereka. Sesaat terkilas dalam ingatannya, siapa tahu dalam pembicaraan mereka nanti, ia akan memperoleh bahan-bahan keterangan lebih jauh tentang diri orang Sitiok itu, maka ia membatalkan keinginannya pergi. Sementara itu N.Y.O. Cheng telah berkata pula, ada ayah tentu ada anaknya. Kalau sekarang saja budak Cheng Hoa itu sudah congkak, apalagi besok kalau sudah besar, tentu tak beda dengan ayahnya. Taruh kata anak Hoan sanggup menerima tekanan istrinya, tapi aku tetap tak tahan menerima tekanan besanku. Siang keantai tertawa katanya, toh urusan sudah ditetapkan, percuma saja kau mengeluh, tertawanya itu ditujukan pada N.Y.O. Cheng, tapi sebenarnya merupakan rintihan batinnya sendiri. Tidak, biarpun aku tak berani menolak, tapi aku pun belum menerima lamarannya. Itulah sebabnya maka sekarang aku mengajakmu berunding, kata N.Y.O. Cheng. Lalu apa maksudmu dan bagaimana akan kau katakan pada T.Y.O. Toh Ako? Kukatakan nanti kalau pulang akan kubicarakan hal ini kepada ibu anak Hoan. Toh usia mereka masih sama-sama kecil, perlu apa harus terburu-buru, sahut N.Y.O. Cheng. Apa kata T.Y.O. Toh Ako waktu itu tanya siang keantai? Semula dia tak senang, dia mengatakan istrinya dan istriku toh bersaudara, masakah tak setuju? Kujawab, memang sudah menjadi kebiasaan untuk merundingkan sesuatu masalah dengan istriku. Kutahu kalau ia nanti bakal tak menolak, tapi memberitahukan padanya toh tiada buruknya agar ia gembira. Dan setelah itu baru menyelenggarakan upacara perhelatan, toh masih belum terlambat. Karena kalah beradu alasan, terpaksa T.Y.O. Toh Ako menurut pendapatku, tetapi dia masih mengajukan suatu hal, dia suruh aku menjaga putraku. Hehehe, hal ini ada hubungannya juga dengan kau dan putrimu. Siang keantai melonjak kaget, serunya, mengapa menyangkut diri kur? Bukankah anak Wan dan anak Hoan bulan yang lalu bersama-sama mengunjungi rumah T.Y.O. Toh Ako? Karena sudah lama tak pulang, barulah aku menjemuk anak Hoan ke sana, kata N.Y.O. Cheng. Oh, apakah karena itu maka T.Y.O. Toh Ako menjadi sirik? Mereka adalah saudara misan, sejak kecil sudah biasa. Bermain bersama, memang di waktu kecil dikawal orang yang besar, tetapi setelah mereka besarkan tak perlu diantar orang. Toh hal itu tiada halangan, masakah kita masih memegang adat lama di I.Maria pemuda dan pemudi tak boleh bergaul bersama sahut siang keantai. Benar, tapi T.Y.O. Toh Ako justru tak berpandangan begitu. Adalah karena anaknya sudah besar maka ia mempunyai pikiran untuk menjodohkan pada puteraku. Dan itulah sebabnya maka ia tak senang melihat anak Wan menyela di tengah, ia menyuruh aku melarang anak Hoan pergi bersama anak Wan lagi, ia pun minta aku menyampaikan padamu supaya kau juga membujuk putrimu. Manusia yang dicintai siang keantai di dunia hanyalah putrinya, mendengar sentilan itu, diam-diam ia marah sekali, sahutnya, anak perempuanku tak usah diurus orang lain. N.Y.O. Cheng tertawa dan ikut mengejek, ya, kita berdua ini saudara ipar, tapi rupanya dia seakan hendak menjadikan kita sebagai orang bawahannya saja. Bila sudah menyuruhmu berbuat sesuatu, mana boleh kau mengatakan sepatah kata penolakan? Putra-putri kita, masakah dia sampai ikut mengurus, itu sungguh lewat menghina, akhirnya muntahlah kemarahan siang keantai. Siang kean heng, asal kau bertekad bulat, kita akan tetap bisa berbesan untuk membuat panas hatinya, N.Y.O. Cheng mulai memasukkan jarum proyokasinya. Siang keantai terdiam, sampai lama baru ia menjawab, itu berarti membuka perpecahan dengan dia. Benar, justru hal itulah yang perlu kurundingkan padamu, kita berdua bersepakat dan selanjutnya jangan menurut omongannya lagi. Tapi biarpun kita berdua bersekutu, tetap belum tentu dapat menangkan dia kata siang keantai. Tapi toh sekurang-kurangnya akan dapat menghadapinya dengan seimbang bantah N.Y.O. Cheng. Sesama saudara ipar saling berkelahi, sungguh aku merasa sungkan. Masakah kau mandah dihinanya seumur hidup? Bahkan anak-anak kita pun akan menderita hinaan itu? Sebenarnya mereka adalah pasangan yang tepat, tetapi dipisahkan olehnya kata N.Y.O. Cheng. Teringat akan kebahagiaan putrinya dan membayangkan bagaimana pedih kalau kelak melihat wajah seng putri bercucuran air mata, hampir saja ia menyanggupi ajakan N.Y.O. Cheng. Tapi akhirnya ia masih kuat menahan perasaannya dan hanya menghela nafas saja dan tak mau bicara. Kau masih takut padanya tanya N.Y.O. Cheng? Bukannya takut, ah, kau tak tahu, pada hakikatnya. Aku memang tak suka berkelahi dengan dia, sahut. Siang Kuan Tai Di atas pohon Kang Hei Tian dapat melihat jelas bagaimana sewaktu mengucapkan kata-katanya itu nada suara Siang Kuan Tai agak gemetar dan mimik. Wajahnya pun berubah. Ia menduga orang Siang Kuan itu tentu menyembunyikan sesuatu, maka betapapun N.Y.O. Cheng mendesaknya, ia tetap tak mau bentrok dengan iparnya. N.Y.O. Cheng tertawa, ujarnya, aku mempunyai akal, tak usah kita yang turun tangan sudah dapat melenyapkan dia, tetapi entah apakah kau mau membantu atau tidak. Siang Kuan Tai tertegun beberapa jenak, serunya, kau, kau hendak menggunakan tipu pinjam pisau membunuh orang? Tepat, hendaklah menurut pendapatku saja. Di masa ini hanya Kang Hei Tian satu-satunya orang yang dapat menandingi Tiok To Aku. Kita cari akal supaya kedua harimau itu bertarung, kalau tak berhasil melenyapkannya, sekurang-kurangnya kita dapat membuat kedua orang itu sama-sama terluka parah. Mendengar itu, tersadarlah Kang Hei Tian, pikirnya, oh, makanya orang Siang Y.O. itu membocorkan rahasia kepandayan iparnya. Dia memang pintar merencanakan siasat jahat, tapi coba lihat saja bagaimana reaksi Siang Kuan Tai. Bagaimana akalmu itu? Tentunya kau sudah merencanakannya demikian tanya Siang Kuan Tai. Apakah kau menghendaki supaya Tiok To Aku mencari Kang Hei Tian atau Kang Hei Tian yang mencari To Aku N.Y.O.C. yang balas bertanya? Kalau Tiok To Aku yang mencari Kang Hei Tian, bagaimana caranya? Dalam hal ini kau harus berani menerima sedikit resiko, kau harus melukai dirimu sendiri dan mengatakan Kang Hei Tian yang melakukan dan akulah saksinya nanti. Dan akan kuajarkan kau bagaimana merangkai kata untuk membuat panas Tiok To Aku supaya mengadu jiwa dengan Kang Hei Tian. Walaupun kau harus menderita sedikit kesakitan, tapi demi kepentingan anak-anak kita, rasanya masih berharga juga. Rupanya kau cukup mempelajari watak Tiok To Aku. Betapapun ia benci kepadaku, tetapi jika benar-benar aku sampai dilukai orang, dia tentu akan membela aku mati-matian. Hei hei, tapi mengapa siasat menyakiti diri itu tak kau lakukan sendiri? Karena kebetulan kau lah yang bentrok dengan Kepang, Kang Hei Tian datang kemari bersama Tiong Tiang Tong dan kau pun memang bertempur dengan ketua Kepang itu. Meskipun Kang Hei Tian yang melerai, tetapi apakah kau yakin kalau Kang Hei Tian diam-diam tak membokongmu? Dengan adanya bentrokan itu, siasat menyakiti diri rasanya kau lah yang tepat menjalankannya, N.Y.O. Cheng memberi sanggahan. Hei hei, bagus siasat menyakiti diri yang bagus. Tak sia-sia kau dapat menemukan siasat itu siang keantai tertawa sinis. Melihat wajah sang ipar tak wajar lagi, buru-buru N.Y.O. Cheng menyusuli, telah ku katakan tadi, aku mempunyai dua macam kera. Siasat menyakiti diri itu hanya terserah pada pertimbanganmu sendiri, apakah kau mau merundingkan siasat yang lain? Yang satunya ialah supaya Kang Hei Tian datang kepada Tio Kto aku. Dia seorang pendekar utama. Bukankah kau telah menjajaki hatinya? Kau hendak menyuruh Kang Hei Tian mengadu jiwa untukmu, apakah itu tidak melamun N.Y.O. Cheng tertawa gelak-gelak? Katanya pula, tak dapat menggerakkan Kang Hei Tian, masakah kita tak mempunyai akal lain agar dia tanpa dipaksa mau mencari Tio Kto aku sendiri? Baik, ingin aku mengetahui betapa indah siasatmu itu. Kang Hei Tian mempunyai seorang calon murid bernama Li Kong Hei, kini anak itu berada di rumah Tio Kto aku, menjadi kacungnya. Untuk mencari muridnya itu, berbulan-bulan Kang Hei Tian mondar-mandir ke daerah utara dan selatan sungai Hang Ho. Kata siang keantai, hal itu telah ku ketahui, tapi apakah hubungannya dengan siasatmu yang indah itu? N.Y.O. Cheng tertawa sinis, persoalan kita dititik beratkan pada murid Kang Hei Tian itu, misalkan, tahu-tahu anak itu meninggal di rumah Tio Kto aku, masakah Kang Hei Tian tak akan mengadu jiwa dengan Tio Kto aku? Hati siang keantai tergetar, kau mau mencelakai anak itu? Jika kau lakukan hal itu, mana Tio Kto aku mau memberi ampun kepadamu lagi? Bukanlah kau tadi mengatakan kalau Tio Kto aku dan putrinya memperlakukan anak itu seperti keluarganya sendiri? N.Y.O. Cheng tertawa, sudah tentu aku takkan setolol itu untuk turun tangan sendiri, maka sekarang aku hendak berunding denganmu. Bukankah kau tahu tentang sejenis rumput beracun yang dapat menghabisi jiwa orang tanpa bekas? Berikanlah rumput itu padaku, nanti akan kutumbuk menjadi puyar. Aku mempunyai akal. Pinjam tangan Cheng Hoa untuk meracuni anak itu. Cheng Hoa sendiri pasti takkan menyadarinya. Berdirilah bulu tengkuk Kang Hei Tian mendengar rencana sekeji itu, ia tak menyangka kalau N.Y.O. Cheng sedemikian ganasnya. Hampir saja ia tak bisa menahan kemarahannya dan terus hendak membuka kedoknya, tapi pada lain saat ia mendapat pikiran biarlah menunggu dulu bagaimana jawaban siang keantai nanti. Terdengar siang keantai tertawa dingin, ujarnya, N.Y.O. Toh aku, kau anggap aku ini orang apa? N.Y.O. Cheng tercengang, serunya, yang berhati kecil bukan seorang perwira, yang berhati lemah bukan seorang lelaki. Jika hal ini berhasil, paling tidak kita tentu dapat membuat mereka sama-sama remuk dan ini sangat menguntungkan kita. Pertama, terhindar dari tekanan keluarga. Tio. Kedua, anak-anak kita dapat melangsungkan perjodohan tanpa khawatir diganggu lagi. Dan ketiga, hehe, dengan hilangnya kedua tokoh besar itu, kalau kita berdua bersatu padu, siapakah di kolong langit ini yang bisa melawan kita lagi? Tutup mulutmu tiba-tiba siang keantai membentak sekerasnya. Seribu macam keuntungan sekalipun, aku siang keantai tak sudi menjadi seorang manusia yang bermartabat begitu hina. Muka Nyeo Cheng sebentar hijau sebentar merah, ia tertawa dingin, siang kean heng, aku seorang manusia rendah, tapi perbuatanmu selama ini juga tak layak disebut ksatria. Siang keantai gusar sekali, ia sampai melompat dan berseru, meskipun bukan ksatria utama, tetapi sekurang-kurangnya masih punya hati nurani. Keng Hei Tian melepas budi padaku, sebaliknya kau hendak membalas air susu dengan air tuba dan menganjurkan aku membunuh seorang anak kecil. Hektometer, kau ini benar-benar. Kau tidak mau, ya sudah. Kita berdua retak hubungan sih tak mengapa, asal anak-anak kita jangan sampai menderita kesulitan, apakah selanjutnya mereka tidak akan berjumpa lagi? Mestinya siang keantai hendak memaki N.Y.O. Cheng lebih buas dari binatang, mendengar kata-kata N.Y.O. Cheng yang terakhir, terkilas dalam bayangannya bagaimana Seng Putri terhadap N.Y.O. Hoan. Diam-diam ia mengeluh dan tak mau kelewat menyakiti hati N.Y.O. Cheng, ia menghela nafas, ujarnya, pulanglah, anggap saja kau tak pernah membicarakan soal ini dan aku pun takkan mengungkitnya. Urusan perjodohan biarlah nasib yang menentukan, kau meluluskan atau menolak pinangan keluarga tiok, terserah padamu sendiri. Hanya pesanku, kikislah pikiran hendak mencelakai orang. Kering sekali nada N.Y.O. Cheng ketika menyahut, kau mandah menerima hinaan tiok to aku, aku pun tak mau memaksamu. Baiklah, kau mengusir aku tentu aku akan pergi, hanya ku harap jangan kau menyesal di belakang hari. Habis itu N.Y.O. Cheng segera hendak angkat kaki, tetapi tiba-tiba siang keantai mencegahnya, tunggu. Mengira orang berbalik pikiran, tertawalah N.Y.O. Cheng, apakah kau sudah berpikir jelas? Bagaimana, apakah kita berunding lagi? Wajah siang keantai mengerut gelap dan mata menatap tajam kepada N.Y.O. Cheng, kemudian berkata dengan perlahan-lahan, jika hanya urusan anak-anak saja, janganlah kau turunkan tangan jahat kepada tiok to aku, kau sudah mengetahui rahasia keluarga tiok. Jika kau hendak mengajak berunding aku, janganlah coba mengelabdomi aku. Kasar sekaligus tabiat siang keantai, tapi dia sekali-kali bukan orang jahat gila-gilaan, apalagi dia juga sudah berumur tahun 1950-an tahun, pengalamannya cukup banyak. Maka setelah agak tenang, timbulah segera suatu kecurigaan terhadap apa yang dikemukakan oleh N.Y.O. Cheng tadi, apa sebabnya N.Y.O. Cheng begitu membenci kepada iparnya, seakan-akan kalau dapat hendak membunuhnya? Teguran siang keantai membuat wajah N.Y.O. Cheng berubah, tetapi pada lain kilah sia terdengar tertawa gelak-gelak, Siang keantai, pertanyaanmu itu memberi kesan kepadaku bahwa rupanya kau juga tahu rahasia tiok to aku? Siang keantai tahu ia hendak dikorek oleh N.Y.O. Cheng, pikirnya, biarlah ku katakan beberapa bagian, coba bagaimana reaksinya. Kabarnya tiok to aku hendak mendirikan sebuah partai baru, apakah kau tak suka menjadi orang bawahannya? Kata siang keantai, kau hanya tahu satu tidak tahu dua, bukan terbatas hanya mendirikan partai saja, ia pun hendak mendirikan gerakan melawan pemerintah Cheng. Oh, jadi tiok to aku benar-benar mempunyai cita-cita yang begitu luhur? Sungguh tak kuduga sama sekali sahut siang keantai. Memang benar. Manusia seperti kita yang mengasingkan diri di pegunungan sunyi, alangkah bebasnya. Perlu apa harus ikut menceburkan diri dalam pergolakan air keruh begitu? Tiok to aku harus sadar, sebenarnya ia pun serupa kita, beberapa generasi tinggal di gunung terpencil tak mau ikut campur urusan dunia luar. Kini selagi dia sudah mendekati usia tua, tiba-tiba timbul semangatnya yang patriotik. Coba pikir, apakah dia tidak linglung? Dia linglung sih tak mengapa, tapi kita berdua juga tentu akan termet. Tiok to aku menganggap sekarang rakyat sudah tergugah pikirannya, maka sudah saatnya bergerak. Dia sama sekali tak memikirkan betapa kokoh berakarnya pemerintahan Cheng yang sudah ratusan tahun ini. Dapatkah kaum pemberontak melawan kekuatan tentara Cheng yang besar dan teratur itu? Jika kita jekut padanya, apabila sampai kalah, bukankah kita akan menerima hukuman di basmi seluruh keluarga kita? Oh kiranya begitu, tetapi setiap orang mempunyai cita-cita sendiri. Kau tidak mau ikut kepadanya, apakah dia tidak boleh melaksanakan cita-citanya bentas yang keantai? I, ku kira kau tentu paham perangai Tiok to aku, dia orang yang tak mau mendengar nasihat orang lain. Sekali dia membuat gerakan, jika kita tak mau ikut. Masakah dia akan membiarkan kita begitu saja? Dikhuatirkan begitu mulut kita mengatakan tidak, dia tentu seara akan membunuh kita. Maka kau lantas mendahului akan melenyapkannya siang keantai mengomentari dengan nada dingin. Mendengar nada ucapan siang keantai yang tak wajar dan belum tahu bagaimana sebenarnya pendiriannya itu, berkatalah N.Y.O. Cheng, ucapan siang keantai yang terlalu berat, aku sama sekali tidak punya rencana hendak membunuhnya, hanya saja hendak berusaha menghindari bencana itu. Jika dia sampai bertempur dengan Kang Hei Tian, keduanya tentu sama-sama terluka dan cacat. Pada saat itu baru dia yang menurut perintahmu, sebaliknya kita tak perlu mendengar perintahnya. Hehehe, dengan begitu bukan saja perjodohan anak kita dapat berlangsung, Tio Kto Ako pun akan dapat melewatkan sisa hari tuanya dengan tenang. Bukankah masing-masing pihak akan mendapat kebaikan? Sungguh penyelesaian yang membawa kebaikan semua pihak. Jadi jelas kau masih memikirkan diri Tio Kto Ako seru siang keantai. Tentu, tentu, aku memikirkan dari sudut untung ruginya. Peribahasa mengatakan, dari dua kecelakaan kita dapat mengambil keringanan. Benar Tio Kto Ako dan Kang Hei Tian akan mengalami penderitaan bersama, tapi dengan begitu Tio Kto Ako dapat terhindar dari bencana, itu masih patut dilaksanakan. Apalagi kita berdua juga akan memperoleh manfaatnya. Tiba-tiba siang keantai tertawa dingin, mungkin masih ada sebuah keuntungan lagi, rupanya kau masih belum mengatakan. Seketika berubahlah wajah ini Yeo Cheng, serunya, siang kean heng, apa maksud ucapanmu? Tegas dan tenang siang keantai bertanya, hadiah apakah yang akan kau peroleh dari pihak kerajaan sehingga kau begitu bernafsu hendak melenyapkannya? Muka Nyeo Cheng beringas dan dengan suara menggelade ia berseru, bagaimana kau bisa mengatakan begitu? Hektometer, hektometer, siang keantai, kau anggap aku Nyeo Cheng ini orang apa? Bagaimanapun siang keantai masih memiliki kejujuran, melihat sikap orang begitu bersungguh-sungguh, ia bersangsi sendiri, ujarnya, kalau tidak, itulah bagus. Hanya saja, Nyeo Cheng, janganlahkah salah mengerti dengan aku, aku hendak mengucapkan barang separah kata untuk memberi nasihat padamu. Sekonyong-konyong selagi siang keantai lengah, Nyeo Cheng secepat kilat menjotos dadanya. Kepandayan orang si Nyeo itu memang lebih tinggi dari siang keantai, ditambah pula pukulan itu dilancarkan secara tak terduga-duga, mana siang keantai dapat menghindar. Biluk, tinju Nyeo Cheng tepat mendarat pada sasarannya, tetapi anehnya, seketika itu juga siang keantai merasa suatu aliran tenaga kuat mendorong tubuhnya sampai melengkung ke samping, berbareng itu Nyeo Cheng pun merasakan suatu arus tenaga menyambar mukanya. Kiranya kedua arus tenaga itu berasal dari Nyeo Cheng yang secepat kilat melayang turun dari pohon. Segera melancarkan dua buah tamparan, tangan kiri mendorong siang keantai, tangan kanan menghantam Nyeo Cheng. Dua gerakan tangan, dua macam tenaga yang dilancarkan, yang tertuju pada siang keantai memang cukup keras sehingga dapat mendorongnya ke samping, tapi siang keantai tak terluka, sebaliknya yang dilancarkan kepada Nyeo Cheng merupakan hantaman maut. Sayang Kang Hei Tian meskipun sebelumnya sudah menaruh kewaspadaan, tapi sedikitpun ia tak menyangka bahwa Nyeo Cheng akan tega menurunkan tangan jahat terhadap iparnya sendiri. Dalam hal itu Kang Hei Tian tidak bersiap-siap, baru setelah Nyeo Cheng turun tangan, ia cepat melompat turun dan menyerang, tetapi sudah agak terlambat. Kalau Ko Chiu berkelahi, sedetik saja sudah banyak artinya. Gerakan Kang Hei Tian yang walaupun dilakukan lebih cepat dari kejapan mata, tapi sudah cukup memberi kesempatan Nyeo Cheng untuk menghindar dari kematian. Benar dia kalah unggul daripada Kang Hei Tian, tapi dia pun juga seorang Ko Chiu kelas 1, begitu melihat berkelebatnya tubuh turun dari pohon, cepat ia sudah melesat setombak jauhnya sambil mendorongkan kedua tangannya untuk menolak pukulan Pik Hong Chiang dari Kang Hei Tian. Karena tubuhnya terdorong ke samping, dada siang keantai terhindar dari tinju maut, tapi tak urung punggungnya termakan juga, tubuhnya berputar sekali, huak, darah menyembur dari mulut dan jatuhlah ia ke tanah, tetapi ia dapat lolos dari lubang jarum. Coba dadanya yang kena, jangan harap dia masih bernyawa lagi. Namun Nyeo Cheng pun juga harus merasakan pil pahit, pukulan Kang Hei Tian mengandung dua macam tenaga berlapis. Melompat setombak dan menolak dengan kedua tangan, memang Nyeo Cheng dapat menangkis tenaga pukulan Kang Hei Tian lapis pertama. Baru saja ia bernapas longgar, tahu-tahu gelombang tenaga lapis kedua melanda. Huak, ia pun muntah darah, terus lari sifat kuping turun gunung. Untung baginya bisa lolos dari lubang jarum, coba Kang Hei Tian lebih cepat turun tangan dan kemudian menolong siang keantai lebih dulu, mungkin orang si Nyeo itu sudah tak bisa melihat matahari lagi. Karena tak tahu bagaimana luka siang keantai, Kang Hei Tian tak mau mengejar Nyeo Cheng, ia menghampiri siang keantai untuk memeriksa lukanya. Tidak ku sangka bangsat itu begitu ganas, sama sekali tidak menghiraukan ikatan saudara lagi. Kang Tai Hiap, terima kasih atas pertolonganmu menyelamatkan jiwaku. Sayang aku tak dapat membalas budi siang keantai tertawa getir. Waktu merabah dadanya, tahulah Kang Hei Tian kalau orang si siang keantai itu tak begitu parah lukanya. Ia merasa lega, ujarnya, dia pun cukup menderita dengan sebuah pukulanku tadi, paling sedikit dia harus beristirahat sebulan lamanya. siang keantai mengusap darah di ujung mulutnya, lalu menelan sebutir pil, katanya, Kang Tai Hiap, aku hendak memohon suatu hal padamu. Silakan ciam puan mengatakan. Walaupun bangsa xi Nyeo itu menderita luka, tapi dia sudah lari. Kejadian tak diharap Kang Tai Hiap jangan menyebarkan kepada siapapun. Kang Hei Tian tahu siang keantai tak menghendaki putrinya tahu hal itu sehingga akan menderita batin. Di samping itu mungkin dia masih mengharap Nyeo Cheng bisa sadar akan kesalahannya. Jika disebarkan keluar, apalagi kalau sampai terdengar oleh Tio Kto Ako, tentu habislah riwayat Nyeo Cheng. Sebagai orang yang lapang dada, Kang Hei Tian pun segera mengiakan, tak nanti aku membuat ciam puan mendapat kesukaran, tetapi aku pun hendak mohon sebuah permintaan, hendak menanyakan. Bukanlah tentang diri iparku Tio Kto Ako itu tukas yang keantai. Benar, terus terang dengan orang gagah yang bercita-cita menentang pemerintah Cheng, aku banyak kenal. Karena Tio Klo Ciam Poo itu juga mengandung cita-cita begitu, sungguh sehaluan. Aku bermaksud hendak mengunjunginya. Siang keantai merenung beberapa jenak, ujarnya, walaupun mempunyai cita-cita begitu, tapi tak secepat itu Tio Kto Ako akan bergerak, ku lihat paling cepat setelah dia nanti berhasil mendirikan sebuah partai. Watak Tio Kto Ako itu aneh, apa yang direncanakan tak boleh diketahui orang, kecuali kalau dia sudah sehati dengan kau, tentu dia akan memberitahukan sendiri, maka ku rasa lebih baik Kang Tai Hiap jangan terburu-buru. Mengunjunginya dulu, biarlah tunggu saja dia nanti menemuimu. Karena dalam ucapan orang bernada khawatir, terpaksa Kang Hei Tian tak mau mendesak, tetapi ia tetap memikirkan keselamatan Li Kong Hi, ujarnya, baiklah kalau begitu, tetapi muridku berada di rumah keluarga Tio, karena N.Y.O. Cheng mengandung maksud hendak mencelakainya, tak boleh tidak harus dijaga. Ini mudah dikerjakan, akan ku suruh orang memberitahukan kepada Tio Kto Ako agar dia suka menjaga anak itu baik-baik. N.Y.O. Cheng sudah terluka, rasanya tak mungkin mendahului tindakan ku itu. Dan lagi ku duga dia tentu tak berani datang ke rumah Tio Kto Ako lagi. Mendengar kata-kata orang beralasan, Kang Hei Tian pun menurut, ia percaya Kong Hi tentu takkan kena apa-apa. Dan kini karena Partai Bin Sanpei memerlukan tenaganya, dia pun harus lekas pulang membantu istrinya. Untuk sementara waktu, biarlah ia tunda dulu mengambil Kong Hi. Setelah minum pil, tenaga siang keantai pun mulai pulih. Sambil memandang langit, ia tertawa, hari segera akan terang tanah, mari kita kembali. Jika Wan Ji sampai tahu, orang di rumah tentu akan kaget. Kang Hei Tian hendak memayangnya, tapi karena dilihatnya tuan rumah sudah dapat berjalan sendiri, bahkan sudah dapat berlari cepat, diam-diam dia merasa kagum juga. Setiba di rumah mereka masuk kamar masing-masing, tetapi alangkah terkejut Kang Hei Tian ketika masuk kamar, ternyata Lim Tukan sudah tidak ada di pembaringannya. Buru-buru ia keluar mencari. Baru tiba di belakang taman, ia melihat sesosok bayangan mendatangi. Setelah menenangkan keguncangan hatinya, barulah Kang Hei Tian tahu bahwa yang datang itu Tiong Tiong Tong. Lekas ia gunakan lewekang toan tuncoan im untuk menyusupkan kata pengenal diri, barulah Tiong Tiong Tong lega. Apa yang telah terjadi? Tanya ketua Kepang itu. Tak ada apa-apa. Hanya siang keansian cu telah menggebah pergi orang Sien Yeo itu. Nanti setelah meninggalkan tempat ini baru kita bicara lagi. Mana Kang Ji? Apakah kau melihatnya? Kang Ji dengan teman kecilnya bersembunyi di bawah gunung-gunungan palsu, rupanya kedua bocah itu sudah saling mencocoki, jawab Tiong Tiong Tong. Sahabatnya yang mana Kang Hei Tian heran, tapi pada lain saat ia tersadar, serunya pula, apakah putri siang keantai itu? Tiong Tiong Tong mengiakan. Kiranya tadi Tukan terbangun, dia kaget karena tak nampak suhunya, lalu dia keluar dan kebetulan bertemu dengan siang keanwan yang juga sedang mencari ayahnya, mereka bertemu di belakang kebun. Mereka tentu hendak merundingkan sesuatu yang tak boleh kita dengar. Karena sudah telanjur bangun, mari kita tunggu mereka di kebun ini, kata siang keanwan. Ia lebih tua tiga tahun dari Tukan, ia anggap dirinya lebih tahu urusan orang besar. Walaupun Lim Tukan lebih kecil, tapi dia menang pengalaman, dia menduga tentu ada sesuatu yang tidak sewajarnya, namun ia yakin akan kepandayan suhunya. Ia mempunyai kesan baik terhadap si Dara, maka maulah dia menemaninya. Karena baru berumur 12-13 tahun, Tukan tak punya perasaan apa-apa terhadap lain kaum. Waktu Tukan keluar, Tiong Tiong Tong mengetahuinya, ia segera mengikutinya. Dia tak menguatirkan Kang Hei Tian, tapi memikirkan diri anak itu. Diam-diam ia melindungi dari tempat yang tak kelihatan. Sayang kau hanya tinggal sampai besok pagi saja, tak dapat menemani aku bermain beberapa hari lagi. Baik, besok pagi tentu akan kuajak kau bermain main sampai puas. Di gunung banyak sekali bunga-bunga yang indah, akan kuajak kau memetik bunga, akan kurangkai bunga untukmu. Karena pembicaraan mereka hanya berkisar pada soal main main saja, diam-diam geli juga Tiong Tiong Tong, pikirnya, darah itu tak mempunyai kawan sebaya, N.I.E. O.H.O.N. mungkin hanya setahun sekali datang kemari, maka darah itu menjadi kesepian. Mendengar Tiong 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 Tong menyebut nama N.I.E. O.H.O.N. dan anaknya, resahlah hati Kang Hei Tian, pikirnya, darah ini jujur dan lincah, jauh lebih menyenangkan dari N.I.E. O.H.O.N. Sayang dalam hatinya yang tengah mekar itu hanya tergores bayangan N.I.E. O.H.O.N. seorang. Cukan dan siang keanwan sibuk terbicara. Kata Tukan, baik, kau buatkan aku rangkaian bunga, aku akan tangkapkan burung untukmu. Aku gemar sekali. Memanjat pohon, belakangan ini aku telah belajar ilmu sip hun poh, dibuat memanjat pohon, sungguh tepat sekali. Hektometer, sip hun poh itu tak perlu menggunakan tangan, dan memegang dahan pohon, cukup berjalan sepanjang batangnya saja. Kalau begitu bukan disebut panjat pohon selasi darah. Mengapa tidak? Ilmu ginkang ini memang hebat sekali. Tanpa memegang dahan, mana kau bisa berdiri tegak di atas batang pohon? Kau tak tercaya? Baik, besok akan kutunjukkan untukmu. Siang koan wan ingin bisa juga, ujarnya, ah, kau sungguh beruntung punya suhu yang begitu sakti sehingga dapat mempelajari ginkang begitu hebat. Sip Hun Poh masih belum apa-apa, ada lagi yang lebih sakti ialah Tian Lo Poh. Kalau sudah menguasai ilmu ginkang itu, musuh yang lebih tangguh tak akan mampu memukulmu, tetapi ilmu itu hanya digunakan di tempat datar. Benarkah si darah meneas? Ia keiut-keiut girang mendengar cerita tukan. Kang Hei Tian geli dalam hati, baru belajar beberapa macam kepandayan saja, anak itu sudah membanggakan pada orang. Tetapi rupanya dia juga hati-hati, tak memberitahukan rahasia ilmu itu kepada orang luar. Tempo hari sebenarnya suhuku hendak memberi pelajaran beberapa kepandayan padamu dan N.Y.O. Hoan, sayang kalian tak mau, kata tukan. Jawab siang koan wan, itulah karena adik misanku N.Y.O. Hoan yang tinggi hati, sebenarnya aku sudah mengetahui kalau suhumu bukan orang sembarangan. Habis itu, pembicaraan mereka tak terdengar. Lewat beberapa saat lagi, barulah terdengar siang koan wan tertawa mengikik, disusul dengan tawa tukan, tetapi nada tawa tukan agak dipaksakan karena untuk menemani si darah saja. Kang Hei Tian heran, pikirnya, eh, apakah mereka berdua membisikkan kata-kata rahasia kalau tak berbisik ke dekat telinga, ia tentu dapat menangkap pembicaraan meraka. Tiba-tiba terdengar teriakan siang koan tai memanggil, Wan Ji, Wan Ji rupanya ia juga mencari darah itu. Yah, aku kesini untuk adik kling, sahut siang koan wan, yang muncul dari balik gunung-gunungan. Siang koan tai tertegun, tegurnya, mengapa tengah malam buta begini kalian bersembunyi di sini? Kami keluar mencarimu, bukankah kau pergi keluar bersama kang tai hiap kata siang koan wan. Siang koan tai tertawa gelak-gelak, budak cerdik, dapat menerkaji tuh. Benar, memang aku bersama kang tai hiap mengantar pamanmu pulang. Siang koan wan terkesiap, mengapa tengah malam dia pulang? Ada urusan apa? Tidak apa-apa. Watak pamanmu itu memang selalu ingin buru-buru, Tiba-tiba ia menguatirkan adikmu yang di rumah seorang diri akan terjadi apa-apa, Maka ia lantas pulang. Masakah perlu pada tengah malam bantah siang koan wan? Ya, memang telah ku katakan begitu kepadanya, Tetapi begitulah adat pamanmu. Teringat apa, terus saja dikerjakan, Dia pergi mencari putranya yang sudah lama tidak pulang, Kalau dia memaksa hendak pulang, aku pun tak dapat menahannya lagi. Beberapa handai taulan siang koan tai memang berada aneh, Bilang pergi terus pergi, bilang pulang terus pulang. Siang koan wan sejak kecil sudah biasa dengan kelakuan mereka, Maka ia pun tak curiga akan pulangnya seng paman di tengah malam itu, Ia hanya bertanya bilakah pamannya itu akan datang lagi? Siang koan tai tertawa, kau juga terkenang akan adik nisanmu itu, bukan? Pamanmu mengatakan, tak lama dia akan datang kemari, Berdusa kepada seng putri, Sebenarnya hati siang koan tai tak enak, Tapi demi menjaga jangan sampai seng putri mengalami derita batin, Ia terpaksa berbuat begitu. Dalam pada itu dengan bisik-bisik, Kang Hei Tian mengajak Tiong Tiang Tong kembali ke dalam kamar, Siang koan tai pun tak mau membicarakan diri Nyeo Cheng dan putranya lagi. Ia mengalihkan pembicaraan, Rupanya kau gembira benar bermain dengan adik Ling, Kalian tertawa, bisik-bisik, Apa saja yang dibicarakan? Siang koan wan tertawa, Adik Ling hendak mengajar aku panjat pohon Dan aku berjanji hendak membuatkan rangkaian bunga untuknya. Ilmu Ginkang yang baru saja, Dipelajarinya dari Kang Tai Hiap, Tanpa berpegangan dahan dapat berjalan di atas pohon. Aneh tidak, ayah? Bagus, kalau begitu kalian harus lekas masuk tidur lagi Supaya besok pagi tidak mengantuk siang koan tai tertawa. Tak lama setelah Kang Hei Tian pura-pura tak tahu, Tanyanya, Kemana saja kau tadi? Keluar mencari suhu dan kebetulan berjumpa dengan nona siang koan. Suhu, aku. Kenapa? Bilanglah tukas Kang Hei Tian. Bukan urusanku, Hanya nona siang koan hendak. Mohon sebuah permintaan padamu, Tapi dia takut bilang sendiri. Tentang urusan apa? Kang Hei Tian tersenyum. Dia hendak minta kau mengajarkan semacam ilmu. Kepandayan kepadanya. Sebenarnya aku sudah meluluskan untuk memberinya pelajaran, Mengapa tak berani bilang padaku? Yang ingin dia pelajari ialah sebuah kepandayan istimewa, Bukannya menurut apa yang suhu hendak ajarkan padanya. Ilmu apa yang hendak dimintanya itu Kang Hei Tian heran. Dia hendak belajar ilmu kepandayan yang dapat mengalahkan N.I.O. Ho'an, Ia bilang suhu sudah pernah berkelahi dengan ayah N.I.O. Ho'an, Tentu mengerti keunggulan kepandayan keluarga N.I.O., Maka ia hendak Belajar ilmu kepandayan yang dapat mematahkan kepandayan keluarga N.I.O. itu. Sebab apa dia ingin belajar ilmu silat yang dapat mengalahkan N.I.O. Ho'an, Tanya Hei Tian dengan rada heran. Supaya N.I.O. Ho'an mau tunduk padanya, Sahut Tukan. Tampaknya dia sangat baik kepada N.I.O. Ho'an, Sebaliknya N.I.O. Ho'an suka menang-menangan. Apakah begitu katanya? Dia suka N.I.O. Ho'an, Tentu aku menjadi tidak tenang, Ujar Hei Tian dengan tertawa. Meski masih kecil, Tukan merasa Sang Guru sedang mengolok-olok padanya, Dengan kikuk ia berkata, Aku sih tak pusing, Cuma anak S.I.O. itu terlalu tengik tingkah lakunya, Aku memang agak muak padanya. Diam-diam Herian tahu Tukan agak cocok dengan siang keanuan, Cuma sayang Tukan lebih muda tiga tahun, Kalau tidak, Tentulah mereka akan merupakan dua sejoli yang setimpal. Suhu, Engkau suka mengajar ya atau tidak demikian Tukan mendesak pula. Apalagi engkau memang sudah berjanji akan mengajarkan sesuatu padanya. Cuma dia minta Suhu suka merahasiakan hal ini agar tidak diketahui oleh ayahnya. Darah cilik ini benar-benar nakal, Kata Herian dengan tertawa. Lebih baik kau tetap bermain dengan dia dan kau nanti yang mengajarkan padanya. Kera bagaimana aku mengajar dia tanya Tukan dengan heran. Setelah aku mengajarkan kau, Tentu kau dapat mengajarkan pula padanya, Kata Herian. Kau sudah mahir liapin poh dan tian lo poh hoat. Masih ada lagi semacam kepandayan itci siang kang, Ilmu tenaga jari, Akan kuajarkan rumus rahasianya padamu, Kemudian boleh kau ajarkan kepadanya, Biar dia melatihnya sendiri kelak. Dia punya dasar lewakang yang kuat, Sekali tahu rumus rahasianya tentu akan cepat memahaminya. Dengan tiga macam kepandayan ini rasanya sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan N.Y.O. Hoan. Tukan menjadi girang, Katanya, Hah, memangnya dia sangat mengagumi kedua macam ilmu langkah itu, Sekarang Suhu mengizinkan aku mengajarkan padanya, Tentu dia akan sangat senang. Begitulah Kang Hei Tian lantas mengajarkan itci siang kang kepada Tukan. Ilmu itu memang sangat hebat, Tapi rumusnya cukup sederhana, Tidak seberapa lama Tukan sudah dapat mengingatnya dengan baik. Besok paginya, Sesudah sarapan pagi siang keantai lantas mengumpulkan segenap kerabatnya untuk mencarikan rumput obat bagi keperluan Tiong-Tiang Tong seperti yang dijanjikan kemarin. Merasa berterima kasih, Tiong Tong dan Hei Tian ikut keluar bersama tuan rumah, Sedangkan Tukan pagi-pagi sekali sudah pergi bermain bersama siang keanuan. Rupanya sudah puluhan tahun siang keantai tidak berkecimpung di dunia Kang Ou, Maka ia asik sekali berbicara dengan Tiong-Tiang Tong tentang kejadian-kejadian di Kang Ou yang menarik. Ia pun banyak bertukar pikiran tentang ilmu silat dengan Kang Hei Tian, Cuma kalau pembicaraan menyinggung tentang sumber ilmu silatnya serta asal-usulnya, Maka segera ia membelokan pokok pembicaraan, Lebih-lebih tentang kakak iparnya yang si Tiong itu, Sedikit pun dia tidak mau menyebutnya. Sampai petang bahan obat-obatan yang dikumpulkan sudah cukup banyak. Tiong Tong mengucapkan terima kasih kepada siang keantai, Beramai-ramai rombongan mereka lantas pulang. Setiba di rumah, segera siang keantai menanyakan putrinya yang tidak nampak memapaknya itu. Selagi dia hendak menyuruh mencarinya, Tiba-tiba terdengar suara seruan siang keanuan dari luar, Ayah, anak sudah pulang. Menyusul muncullah anak darah itu bergan dengan tangan dengan lengcukan, Tertampak leher tukan berkalungkan karangan bunga, Kedua tangan siang keanuan membawa dua ekor burung kecil berbulu indah. Kemana saja anak kecil bermain sampai sehari suntuk tegur siang keantai. Aku dan adik Lim pergi menangkap burung. Lihatlah ayah, Elok benar kedua ekor burung ini sahut siang keanuan. Diam-diam Kang Hei Tian menduga pastilah Kedua bocah itu telah pergi saling belajar kepandayan yang baru saja diajarkan, Burung-burung itu tentulah hasil ujian kepandayan mereka yang baru itu. Tampaknya dalam waktu singkat ilmu Yit Chi Siang Kang itu pasti dapat diakinkannya dengan sempurna. Begitulah semalaman tiada terjadi apa-apa. Besoknya Kang Hei Tian dan tokoh-tokoh Kei Pang itu lantas. Mohon diri. Dengan rasa berat siang keantai dan putrinya mengantar sampai di bawah gunung barulah berpisah. Di tengah jalan Tiong-Tiang Tong telah berkata, Kali ini kita malah menambah seorang sahabat baik bagi tukan. Lihatlah betapa akrabnya dia bergaul dengan anak darah itu, Sayang kalian masih terlalu kecil. Tapi engkau juga mendapatkan seorang kawan baik, Tiong Kong Kong, sahut tukan. Kemarin dulu kalian bertempur mati-matian, Tapi tadi kalian berpisah dengan berat sekali. Sobatku dan sobatmu kan lain, Ujar Tiang Tong dengan tertawa. Tapi kau pun benar. Biarpun tingkah laku siang keantai rada aneh, Namun wataknya cocok juga dengan aku. Kalau dibandingkan N.Y.O. Cheng, Terang siang keantai jauh lebih baik. Eh, bicara tentang N.Y.O. Cheng, Aku ingin tanya padamu, Apa yang telah terjadi kemarin malam sehingga dia dienyahkan oleh siang keantai? Ya, sekarang bolehkah ku ceritakan, Ujar Hei Tian, Lalu ia pun menguraikan apa yang dialaminya kemarin malam. Ternyata tidak meleset dari dugaanku, Terang N.Y.O. Cheng itu telah berkomplot dengan pihak kerajaan, Kata Tiang Tong. Sayang pukulanmu itu kurang keras. Mendengar percakapan itu, Diam-diam Tukan juga merasa penasaran bagi siang keanwan jika anak darah itu sampai terpengaruh oleh pemuda dari keluarga tak senonoh itu. Dalam pada itu, Kang Hei Tian telah berkata, Sekarang telah diketahui dengan pasti anak Li Bun Sing berada di rumah keluarga Tiok. Kabarnya iparnya si Tiok itu juga ingin bergerak melawan kerajaan, Tapi entah mengapa dia tidak mau berhubungan dengan orang-orang Kang Ou? Kei Pang kalian biasanya sangat tajam matuh, Telinganya, Bolehlah kalian coba menyelidikinya. Baik, Tentu akan ku perhatikan, Kata Tiang Tong. Sekarang kerajaan sedang mengincar Kei Pang dan Bin San Pei, Aku harus lekas pulang untuk mengatur penjagaan, Juga perlu mengolah obat-obat luka yang diminta pasukan pergerakan itu. Bila urusanku sudah agak longgar, Tentu aku akan datang ke Bin San untuk menemui kau. Begitulah mereka lantas berpisah, Yang satu menuju ke selatan, Yang lain berangkat ke utara. Sudah ada setengah tahun Kang Hei Tian meninggalkan rumah, Tentang Li Kong Hei sudah diperoleh berita yang pasti. Sekarang yang masih dikhawatirkan olehnya adalah Yap Leng Hang saja, Ia tidak tahu bahwa saat itu dengan selamat Yap Leng Hang sudah pulang sampai di rumah. Hari itu setelah melepaskan diri dari pemerasan Hang Jong Leong, Dengan cepat Leng Hang langsung kembali ke Tong Pengkoan, Walau dia sudah terlepas dari ancaman Hang Jong Leong, Tapi bayangan gelap yang ditanamkan Hang Jong Leong dalam benaknya sukar dilenyapkan. Pengalaman malam itu seakan impian buruk yang mengerikan dan tak terlupakan. Hang Jong Leong adalah jago pengawal gubernur Siam Sei, Yaitu Ayah Leng Hang, Tapi tugas yang sebenarnya adalah mat-mat yang dikirim kerajaan untuk mengawasi ayahnya. Maka tidak heran Hang Jong Leong cukup mengetahui seluk-beluknya, Bahkan sekarang ada dua kelemahannya yang dipegang oleh Hang Jong Leong, Yaitu pertama, memalsukan diri orang lain dan mengaku sebagai keponakan Kok Tiong Lian. Kedua, dikala keperet dia mengfianati kawan sendiri sehingga Uti Keng yang terluka itu Kena ditawan antek-antek kerajaan dan dia sendiri berhasil menyelamatkan diri. Karena adanya kelemahan-kelemahan yang dipegang oleh Hang Jong Leong itu, Terpaksa Leng Hang tunduk dan terima menjadi mat-mat di rumah keluarga Kang Serta setiap saat harus melaporkan gerak-gerik Kang Hei Tian dengan pemimpin-pemimpin pasukan pergerakan. Ia tidak ingin berbuat begitu, tapi juga tidak berani membangkang. Kalau meninggalkan keluarga Kang saja rasanya berat pula kehilangan Seng Sumo Ai yang cantik jelita itu, Apalagi dia telah ditetapkan sebagai murid ahli waris Kang Hei Tian. Ia pikir jalan satu-satunya adalah merebut hati Kang Hei Tian lebih dulu, Jika sudah menikah, karena beras sudah menjadi nasi, Andaikan urusan akhirnya ketahuan juga masih ada kemungkinan akan mendapat pengampunan dari Kang Hei Tian. Begitulah dengan rasa bimbang, akhirnya Leng Hang sampai juga di rumah. Tiba-tiba terbayang pula olehnya bayangan pemuda yang beralis tebal dan bermata besar, yaitu Ubun Hiong. Selama beberapa bulan ini pemuda itu selalu berdampingan dengan Hiong Hau, jangan-jangan di antara mereka sudah tapi lantas terpikir lagi olehnya. Ah, dalam hal apa anak muda itu mampu menandingi? Aku? Bicara tentang kepintaran, tampang muka, ilmu silat maupun sastra, tiada satupun yang dia mampu melebih aku. Apalagi aku mendapat sokongan ibu guru yang telah menganggap aku sebagai keponakannya, mustahil cita-citaku takkan terkabul. Setiba di depan perkampungan kediaman Kang Hei Tian, tiba-tiba Leng Hang mendengar di balik semak-semak pohon sana ada suara mengikik tawa, lalu terdengar pula suara nyaring seperti benturan dua batang pedang. Segera Leng Hang kenal suara tertawa itu adalah suara Kang Hei Hau. Ia menduga Seng Sumo Ai mungkin sedang berlatih ilmu pedang dan mungkin kawan berlatihnya itu adalah Ubun Hiong, seketika perasaannya menjadi kecut. Selagi dia hendak turun dari kudanya untuk mengintip, mendadak Jik Leong Ki, kuda tunggangannya itu telah meringkik lebih dulu, mungkin binatang itu pun kegirangan karena sudah sampai di rumah. Rupanya suara ringkik kuda itu telah mengejutkan Kang Hei Hau, anak darah itu telah berlari keluar membelah semak-semak pohon sambil berseru, hi, seperti suara Jik Leong Ki kita. Aha, kiranya Toa Suko sudah pulang demikian. Ia lantas memapak maju dan ketika dilihatnya Yap Leng Hang cuma sendirian, segera ia bertanya, eh, mengapa Toa Suko sendirian saja? Di manakah hayah? Ceritanya sangat panjang, biarlah kita bicarakan lagi sesudah menemui bibi lebih dulu, kata Leng Hang. Engkak sudah pulang, Toa Suko demikian Ubun Hiong ikut menyapa dengan girang menyusul di belakang Hiau. Eh, luka sute sudah sembuh, syukurlah, sahut Leng Hang dengan mengunjuk rasa simpatik. Padahal di dalam hati ia ingin meremas Seng Sute. Tentu ilmu silat sute selama setengah tahun ini sudah banyak maju, sambil berkata ia terus mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Ubun Hiong. Sama sekali Ubun Hiong tidak berjaga-jaga, dengan suka hati ia pun menjabat tangan Seng Suheng. Di luar dugaan mendadak Leng Hang menggenggam sekuatnya dengan lukangnya, Ubun Hiong terkejut dan dengan sendirinya mengeluarkan tenaga dalam untuk melawan. Mestinya dasar luekang Ubun Hiong lebih kuat daripada Yap Leng Hang, tapi karena dia baru sembuh dari lukanya, sebaliknya selama setengah tahun ini Leng Hang telah banyak bertambah kuat, karena itu Ubun Hiong menjadi lemah malah, ia sampai meringis menahan sakit. Wah, hebat benar tenaga Toa Suheng, kata Ubun Hiong dengan tersenyum getir sambil memijat-mijat tangannya. Melihat itu, Hiong Hu mengira Toa Suheng sengaja menguji kekuatan sutenya, walaupun ia tidak menyalahkan Leng Hang, tapi ia sangat menaruh perhatian kepada Ubun Hiong, cepat ia bertanya, Oh, apakah kesakitan? Tidak apa-apa bukan? Ah, tidak apa-apa, sahut Ubun Hiong pura-pura, lalu tanpa curiga ia mengajak mengobrol lagi kepada Yap Leng Hang. Sungguh cemburu dan khawatir pula hati Leng Hang melihat hubungan kedua Suheng dan sumoai yang rapat itu, diam-diam ia bertekad akan mencari satu akal untuk memisahkan mereka, namun lahirnya dia tetap tenang. Tenang saja, ia minta maaf kepada Ubun Hiong, lalu bertanya pula keadaan selama berpisah ini. Belum sempat mereka bicara banyak, tiba-tiba kok Tiong Lian sudah muncul, segera ia pun berseru, Aha, engkau sudah pulang, Leng Hang. Selama ini aku merasa khawatir sekali atas keadaan kalian. Dimanakah paman lu? Mampir kemana lagi dia? Tiong Lian tahu sahabat suaminya sangat banyak dan mungkin tertahan oleh salah seorang sahabat, lalu Leng Hang disuruh pulang lebih dulu. Sama sekali tak terduga olehnya bahwa Seng suami akan mengalami suatu halangan. Diam-diam Leng Hang merasa senang karena Seng Bibi sedemikian ramah padanya, seketika besar lagi hatinya, segera ia menjura dan menjawab, Tici ingin minta maaf padamu, Bibi. Mungkin paman mengalami sesuatu kesukaran, tapi kepandayan Tici terlalu rendah sehingga tidak dapat mencari tahu jejaknya, sebab itulah buru-buru pulang lebih dulu untuk melapor kepada Bibi. Tiong Lian terkejut, cepat ia bertanya, Hi, ada apakah? Bukankah kau berada bersama paman lu? Apa yang sudah terjadi? Marilah masuk ke rumah dulu, ceritakanlah pengalamanmu selama ini. Pengalaman selama setengah tahun sungguh panjang untuk diceritakan, kata Leng Hang. Tapi ilmu silat suhu teramat sakti, andaikan beliau mengalami sesuatu juga tidak jadi halangan baginya. Lalu ia pun menceritakan kejadian Kang He Fian bertemu Tia Pek, Gak dan Kilian Sam Siu sehingga mendapat berita tentang Lim Jing, ketua Tian Li Kau, yang tersohor. Akhirnya Kang He Fian seorang diri berangkat ke Chong Leong Poh di Bici untuk menyampaikan berita, semuanya ia tuturkan dengan jelas, lalu ia menghela nafas dan berkata, demi mengetahui jago-jago istana hendak menggerebek Lim Jing di Chong Leong Poh, sedangkan kedua ekor kuda kami terluka, tanpa pikir suhu lantas pergi ke Bici untuk menolong Lim Jing. Suhu menganggap aku tak mampu mengikuti kecepatan jalannya, maka aku disuruh menunggu di suatu kota kecil Kyo Kyo. Ya, watak suhumu memang begitulah, untuk menolong orang dia selalu ingin cepat-cepat dilakukannya, sahut Tiong Lian. Kemudian bagaimana, dia tidak kembali lagi? Suhu berjanji sepuluh hari kemudian akan kembali, tapi sampai hari ke-11 beliau masih belum muncul, pada malamnya lantas terjadi sesuatu di luar dugaan, tutur Leng Hong pula. Apakah kau kepergok antek-antek kerajaan tanya Tiong Lian? Betul, dugaan Bibi benar-benar sangat tepat, sahut Leng Hong. Padahal Tiong Lian hanya kena separoh saja dugaannya. Antek-antek kerajaan itu hanya secara kebetulan memergoki Leng Hong dikala mereka menguber buronan, yaitu Uti Keng. Diam-diam Leng Hong merasa was-was, ia pikir ceritanya harus hati-hati supaya tidak menimbulkan curiga ibu gurunya, segera ia melanjutkan, tapi mereka bukan antek kerajaan biasa, yang mengepalai mereka. Justru adalah wakil komandannya, Holland Bing. Dalam perlawananku akhirnya aku kena senjata rahasia Holland Bing, berkat Jik Liong Ki aku beruntung selamat. Lihatlah ini, lukaku masih belum sembuh. Padahal malam itu meski Leng Hong dua kali diserang senjata rahasia oleh Holland Bing, tapi berturut-turut dia diselamatkan oleh Uti Keng dan Hang Jong Liong sehingga tidak sampai terluka apa-apa, lukanya ini adalah perbuatannya sendiri yang sengaja dilakukannya. Dengan kecerdikan kok Tiong Lian, mestinya tidak sukar baginya untuk mengetahui luka itu tulen atau buatan sendiri, tapi dia percaya penuh kepada keponakan yang baik itu, maka dia hanya memandang sekilas saja, lalu tidak mengusut lebih lanjut. Ia malah berkata, kau ditinggal pergi oleh suhumu, tentu kau telah banyak menderita. Untung kau berhasil melarikan diri. Tapi Pek Liong Ki telah dirampas oleh mereka, Sahut Leng Hong. Ah, asal orangnya selamat, apa artinya seekor kuda saja, ujar Tiong Lian. Ya, jangan khawatir Toa Suko, biarlah kelak akan ku rebut kembali, Hiong Hu menyela. Anak kau, enak saja kau bicara, apakah kau kira Holland Bing itu kaum keroco yang mudah direbohkan? dan omel Tiong Lian tertawa. Jika begitu, harap ibu lekas mengajarkan semacam kepandayan lihai padaku untuk mengalahkan orang shiho itu, kata Hiong Hu. Apakah kau kira ilmu silat yang lihai sedemikian cepat kau pelajari? Untuk bisa mencapai tingkatan sempurna juga perlu giat belajar dan makan tempo tertentu, kata Tiong Lian. Tapi baiklah, aku tahu maksud baikmu terhadap Piau Kho. Biarlah besok juga akan kuajarkan sejurus ilmu pedang yang dapat kalian mainkan bersama agar kelak dapat merobohkan tokoh seperti Holland Bing atau jago silat lainnya. Mimpi pun Tiong Lian tidak menyangka bahwa ayap lenghang ini adalah keponakannya yang palsu. Dia memang mempunyai maksud mendekatkan lenghang kepada putrinya, sebab itulah dia sengaja hendak mengajarkan ilmu pedang yang harus dimainkan mereka berdua. Sebagai pemuda yang cerdik sudah tentu lenghang dapat memahami maksud ibu gurunya. Segera lenghang mengaturkan terima kasih, katanya pula, sebenarnya aku ingin mencari suhu, tapi sepanjang jalanku lihat banyak sekali anjing alap-palap pihak kerajaan berlalu lalang, ku kuatir terjadi apa-apa atas diriku yang berkepandaian rendah ini sehingga pulang melapor bibi saja tak dapat, maka buru-buru aku pulang lebih dulu agar bibi maklum. Memangnya waktu yang dijanjikan suhumu juga sudah lewat? Memang seharusnya kau mesti pulang melapor padaku, kata Tiong Lian tanpa curiga walaupun durayan yak lenghang itu banyak dustanya, terutama mengenai Uti Keng dan Hang Jong Leong. Sesudah merenung sejenak, kemudian Tiong Lian berkata pula, suhumu pulang terlambat, ku kira pasti terjadi sesuatu yang diluar dugaan. Dari sini kebici terlalu jauh, andaikan terjadi apa-apa atas dirinya juga. Aku tidak keburu menolongnya lagi. Celakanya baru-baru ini aku menerima kabar pula bahwa pihak kerajaan akan bertindak terhadap Bin Sae Pei. Sebagai ketua Bin Sae Pei tidaklah mungkin aku menempuh perjalanan jauh untuk urusan lain. Tapi tentang keadaan ayah perlu juga diselidiki, kata Hiau. Namun Tiong Lian menjawab, 10 hari lagi adalah hari Changbeng, para kerabat Bin Sae Pei akan berkumpul semua di atas Binsan untuk membersihkan makam cikal bakal kita, yaitu Tok Pi Sin Ni dan Lu Maka paling tidak 5 hari sebelumnya kita harus berangkat dari rumah. Semoga dalam 5 hari ini ayahmu sudah dapat pulang, bila belum pulang, terpaksa aku tak dapat menunggu lagi. Setiba di Binsan tentu aku dapat minta bantuan para kawan bulim untuk mencari berita tentang ayahmu. Selama 5 hari ini apakah kita harus tinggal diam saja, ibu? Tidakkah lebih baik minta kakek mengirim berita kepada Kepang dan minta bantuan Kepang mencari kabar keadaan ayah Ujah Hiau. Boleh juga usulmu ini, sahut Tiong Lian. Cuma kita pun kenal watak kakekmu yang kekanak-kanakan itu, apalagi usianya memang juga sudah lanjut, sebenarnya tidak enak kalau merisaukan beliau. Tapi apa boleh buat, dalam keadaan terpaksa mesti membikin capai padanya. Nah, Hiong Ji, boleh kau pergi mengundang kakek pulang dulu. Kiranya paling akhir ini Kang Lian mempunyai kenalan mencatur di kota, jika Iseng tentu dia ke kota untuk mencatur, terkadang sampai bermalam. Begitulah sesudah Ubun Hiong berangkat, sorenya kok Tiong Lian lantas mengajarkan ilmu pedang kepada Leng Hang dan Hiau Hau sebagaimana dijanjikannya. Diam-diam Hiau Hau merasa ibunya kurang adil, mengapa Ji Sukonya tidak disuruh belajar sekalian. Namun lantas teringat pula olehnya bila perlu kelaktoh dirinya dapat mengajarkan sendiri kepada Ubun Hiong, rasanya Seng Ibu juga takkan marah padanya. Kiranya ilmu pedang itu meliputi 8x8 sama dengan 64 gerakan, dimainkan dengan keras dan halus sehingga cocok bagi permainan ganda campuran. Dasar ilmu silat Yap Leng Hang jauh di bawah Hiau Hau, tapi dia lebih cerdas sehingga cuma dalam waktu 1-2 jam saja dia sudah cukup hafal memainkan 64 gerakan ilmu pedang itu. Tengah mereka asik berlatih, sekonyong-konyong ada orang bergelak tertawa dan berseru, bagus. Ilmu pedang bagus. Muridnya juga bagus. Waktu mereka menoleh, kiranya Kang Lem sudah pulang bersama Ubun Hiong. Hi, Ji Suko, kami sedang berlatih ilmu pedang baru, apakah engkau mau ikut belajar demikian mendadak Hiau Hau sengaja berkata demikian di hadapan Seng Ibu. Namun Ubun Hiong menjawab, tidak, si Mekiam Hoat saja aku belum hafal, mana boleh aku belajar yang baru lagi, kan tambah tidak keruan nanti. Ya, sudah lah, kita belajar lagi lain hari saja, cepat Leng Hang menyelah. Kakek sudah pulang, biarlah kita memberi laporan dulu, habis berkata ia lantas menyimpan kembali pedangnya dan memberi hormat kepada Kang Lem. Sudahlah, tak perlu banyak adat, kata Kang Lem dengan tertawa. Tentang pengalamanmu sudah ku dengar dari Hiong Ji, kau tidak perlu mengulangi lagi. Segera Tiong Lian juga berkata, Ayah, keadaan Tiong Lian entah bagaimana, kami ingin mohon engkau suka. Ya, aku sudah tahu, besok juga aku lantas berangkat ke Teg Tiu, selah Kang Lem. Coba kalau bukan urusan ini, masakah aku mau pulang? Boleh kau tebak di mana kah Hiong Ji menemukan aku? Bukankah di rumah kawanmu bermain catur itu sahut Tiong Lian? Tidak, tapi di sebuah rumah minum yang baru saja dibuka, kata Kang Lem. mendengar itu, hatiap lenghang tergetar dan wajahnya menjadi pucat. Namun orang lain tidak memperhatikan perubahannya itu, Tiong Lian menyangka pemuda ini tentu terlalu lelah saja, maka tidak menanyakannya. Dalam pada itu Hiong Ho telah berkata dengan tertawa, wah, kakek telah mendapat tempat mengobrol yang baru. Kapan-kapan harap kakek membawa serta aku ke sana? Ya, tempat baru itu memang sangat menyenangkan, araknya bagus, masakannya lezat, pelayanan rapi, tempatnya sejuk di tepi telaga, demikian kata Kang Lem yang dasarnya memang ceriwis. Cuma sayang, besok juga kakek akan berangkat, entah kapan barulah aku dapat mengajak kau ke sana. Jika besok pagi juga ayah akan berangkat, silakan mengasuh saja dahulu. Aku pun harus menulis sepucuk surat untuk disampaikan kepada N.I.O. Tochoo, kata Tiong Lian. Apakah kau khawatir mulutku kurang jelas menyampaikan keinginanmu ujar Kang Lem dengan tertawa, tapi boleh juga, dengan sepucuk surat akan kelihatan lebih sopan. Begitulah, habis makan malam mereka lantas pulang ke kamar masing-masing. Tapi sepanjang malam Yap Leng Hang tak bisa pulas, bayangan Hang Jong Leong seakan-akan iblis yang siap menerkamnya selalu terkenang olehnya. Teringat olehnya pesan Hang Jong Leong yang terakhir tempoh hari tentang pos penghubung di kemudian hari adalah sebuah rumah minum arak yang baru dibuka di kota Tongpeng, letak rumah minum itu adalah di tepi telaga. Setiap pelayan di rumah minum itu adalah komplotan sendiri, kode penghubungnya adalah istilah matahari dan rembulan tak bersinar. Tadinya demi untuk melepaskan diri dari pemerasan Hang Jong Leong, maka segalanya Yap Leng Hang mengiakkan saja, ia pikir bila perlu kelak dapat menghindari apa yang dipaksakan oleh Hang Jong Leong itu. Siapa duga baru hari pertama pulang? Kang Lem sudah lantas membenarkan adanya rumah minum yang ditunjuk itu, keruan hatinya sangat terguncang dan pikiran pun menjadi kacau. Padahal dia hanya ada suatu persoalan saja, yaitu tunduk kepada perintah Hang Jong Leong atau tidak. Cuma persoalan ini memang menyangkut untung dan rugi kehidupannya di masa depan. Kelemahannya telah dipegang oleh Hang Jong Leong, tapi ia tiada mempunyai keberanian untuk mengaku terus terang kepada ibu gurunya. Sebab itulah semalam suntuk ia tidak dapat pulas dan persoalan itu tetap sukar dipecahkan. Tanpa terasa Fajar sudah menyingsing, ia coba bersemadi untuk mengumpulkan semangat. Dalam pada itu terdengarlah suara Kang Hiau Hu dan U Bun Heng sedang bicara di luar jendela, cepat Leng Hang memakai baju dan keluar. Beramai-ramai mereka lantas pergi mengantar keberangkatan Kang Lem. Selesai itu, Kok Tiong Lian berkata kepada Leng Hang, sebagai murid pewaris, sebaiknya kau lebih giat mempelajari ilmu silat perguruan kita. Pertemuan Binsan kali ini aku pun bermaksud mengajak kau ke sana untuk menambah pengalaman. Anak kau, iringilah latihan toa suhengmu agar kau pun dapat lebih maju. Begitulah seharian mereka bertiga saudara perguruan lantas berlatih di Taman Bunga. Meski Hiau Hu merasa ibunya agak pilih kasih namun ia pun tidak menaruh curiga bahwa Seng Piau Kho ternyata mempunyai maksud tertentu terhadap dirinya. Sebenarnya Hiau Hu tiada mempunyai kesan baik kepada Leng Hong tapi juga tidak merasa jemuh sebab apapun juga pemuda itu adalah Piau Konya. Namun demikian dikala latihan tampaknya dia lebih akrab dan lebih rapat bergaul dengan Ubun Hiong. Sudah tentu Leng Hong merasa iri namun lahirnya dia tidak memperlihatkan sesuatu tanda apa-apa. Tapi hatinya tambah panas ketika malamnya ia melihat Hiong Hau dan Ubun Hiong keluar berjalan-jalan bersama. Ia merasa serba salah apakah mesti ikut mereka keluar atau tetap tinggal di dalam rumah saja. Pada saat itulah tiba-tiba Kok Tiong Lian berkata padanya Tikji kau duduklah di sini aku ingin bicara padamu. Leng Hong mengiakan dengan hormat. Lalu dengan tersenyum Tiong Lian bertanya tampaknya kau menahan sesuatu dalam perasaanmu. Apakah dapat kau ceritakan kepada bibimu ini? Tidak ada sahut leng hong dengan mengelak. Kulihat kau agak kesal, apakah barangkali Hiong telah membuat marah padamu tanya Tiong Lian pula. Tidak, Tiong sangat baik padaku, yang kupikirkan adalah suhu saja, sahut leng hong. Pengah bicara, sekonyong-konyong terdengar suara orang menggedor pintu dengan keras, diam-diam Tiong Lian heran, siapakah yang malam-malam kemari. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara bentakan Ubun Hiong, perempuan keparat, besar sekalinya limu, berani kau datang ke sini menyusul lantas terdengar suara seret, mungkin pedangnya sudah mulai menyerang. Cepat kok Tiong Lian dan Yap Leng Hang berlari keluar, maka tertampaklah di pekarangan luar berdiri seorang wanita berbaju hitam, semula berkerudung kain sutera, tapi sekarang sudah dibuka sehingga kelihatan jidatnya dekat pelipis terdapat sejalur luka lecep yang masih berdarah. Tusukan pedang Ubun Hiong tadi, rupanya menancap di atas batang pohon dan belum lagi dicabut keluar. Melihat wanita itu, seketika tergetarlah hati Leng Hang Kiranya dia bukan lain adakan istri Utikeng, yaitu Jian Jiu Kean Im Kisengen. Jangan kurang sopan, anak Hiong, cepat Tiong Lian bersuara. Apakah yang datang ini? Sunio, dia adalah perempuan keparat yang melukai aku dan semua tempoh hari itu, seru Ubun Hiong. Kiranya tentang Kang Hietian telah berubah menjadi kawan dengan Utikeng suami istri di Markas Kepang di Tegiu Tempo Hari, berita itu sudah diketahui oleh Kok Tiong Lian melalui orang Kepang, cuma Tiong Lian belum mengatakan kepada Ubun Hiong, sebab waktu itu Ubun Hiong masih belum sembuh lukanya. Ayah Ubun Hiong pada masa hidupnya adalah seorang piausu kenamaan, tapi karena barang kawalannya kena dirampas oleh Utikeng, saking dendamnya, sepulangnya lantas jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sebab itulah Ubun Hiong memandang Utikeng sebagai musim pembunuh ayah, ditambah lagi terluka di lembah sunyit tempoh hari, maka begitu melihat Kiseng dia lantas menyerang. Akan tetapi Kiseng sempat menghindar sehingga tusukan Ubun Hiong itu mengenai batang pohon. Kok Tiong Lian sendiri belum kenal Kiseng siapakah pendatang wanita itu. Dalam pada itu Kiseng sudah membuka suara, ini tentulah Kang Hiong nadanya. Ya, memang kami suami. Istri pernah melukai putrimu, jika Kang Hiong masih dendam boleh silakan bunuh saja diriku. Di sebelah sana Ubun Hiong sudah mencabut pedangnya dari batang pohon dan siap untuk melabrak musuh lagi. Kang Hiong juga sudah melolos pedang dan siap membantu. Tapi Tiong Lian lantas membentak, mundur kalian, jangan kurang ajar kepada tetamu. Uti Hujin, harap maafkan. Entah ada keperluan apakah nyonya berkunjung kemari? Ya, memang ada sedikit keperluan, sahut Kisengen. Tapi tampaknya kedatanganku ini kurang tepat waktunya dan salah sasaran, kiranya ia menjadi kurang senang melihat Ubun Hiong dan padanya. Ibu, hanya kawan yang datang barulah dapat kita anggap sebagai tamu tiba-tiba Kang Hiau Huy menyela. Kisengen tertawa dingin, baru saja dia hendak membuka suara, tiba-tiba lenghang tampil ke muka dan berkata, Sute dan Sumo Ai, mungkin kalian belum tahu bahwa Suhu sudah menjadi kawan Utito cu, persengketaan kecil dahulu sudah dihapuskan. Apalagi Sumo Ai mungkin tempoh hari sebenarnya Utih Hujan tidaklah sungguh-sungguh hendak melukai kau, keesalah pahaman tempoh hari sudah dibicaranya dengan baik antara Suhu dan Utito cu berdua dan sudah tak dipikirkan lagi. Kedatangan Utih Hujan sekarang justru adalah tamu kita, andaikan kita hendak mengundangnya mungkin malah sukar. Kiranya Yap Leng Hang sengaja hendak mengambil hati mereka yang bersangkutan, berbareng juga ingin menjajak kisikap Kisengen. Satu hal sudah pasti baginya adalah Kisengen belum mengetahui dia yang membuat celaka Utih Keng, kalau tahu, mustahil sejak tadi Kisengen tidak mengumbar perasaannya. Keng Hiau tampak melengat atas ucapan Leng Hang itu, ia pandang sang ibu dengan ragu-ragu. Ucapan Suhengmu memang betul, anak kau, kata Tiong Lian. Kau boleh juga bagi Keng Hiau sebaliknya Udun Hiau menjadi serba susah. Dia tak dapat melawan kehendak perguruan, di lain pihak sakit hati orang tua juga tak bisa dilupakan olehnya, karena itu ia menjadi berduka dan bingung. Dalam pada itu Kisengen telah berkata pula, Keng Hujin, aku hanya ingin bertemu dengan Keng Tai Hiau untuk bertanya sesuatu padanya, habis itu segera aku akan pergi. Suamiku tiada berada di rumah, sahut Tiong Lian. Oh, jika begitu aku benar-benar datang pada waktu yang kurang tepat, ujar Kisengen sambil menghela nafas. Baiklah, biarlah aku mohon diri saja. Habis berkata segera Kisengen memutar tubuh hendak berangkat. Namun kok Tiong Lian lantas berseru, nanti dulu, Ute Hujin. Caramu ini mendadak langkah Kisengen tampak sempoyongan, ia menoleh dan menjawab, ada apa lagi? Biarpun suamiku tidak di rumah, segala apa akulah yang bertanggung jawab dan akanku lakukan dengan sekuat tenaga, kata Tiong Lian tegas. Kisengen merasa kagum atas sikap kok Tiong Lian yang tegas itu, lekas ia minta maaf dan berkata, ya, Kang Hujin adalah Chiang Bunjin, seorang ksatria kaum kita, masakah aku berani memandang enteng padamu? Sebenarnya aku pun tiada urusan yang terlalu penting, hanya ingin mencari suatu berita kepada Kang Tai Hiap. Andaikan aku tidak tahu, boleh jadi muridku ini pun tahu, dia baru pulang kemarin dari bepergian bersama gurunya, kata Tiong Lian. Oh, ketika di Tiong tempoh hari suamiku telah berlaku kasar padamu, aku harus minta maaf juga kepada saudara muda ini, kata Sengen kepada Leng Hong. Diam-diam hati Leng Hong berdebar-debar. Tapi dari ucapan Ki Sengen yang sungguh-sungguh itu ia merasanya itu tentu belum mengetahui kejadian atas diri suaminya baru-baru ini. Maka ia berkata, aku berpisah dengan suhu pada setengah bulan yang lalu. Berita apa yang hendak kau tanya, bila tahu pasti akan kuceritakan. Marilah masuk saja ke dalam rumah, betapapun juga hari ini Ute Hujan harus tinggal dulu di sini, masakah kau tidak menganggap kami sebagai sahabat ujar Tiong Lian dengan tertawa. Kiranya Tiong Lian dapat melihat keadaan Kisen yang payah itu, cuma tidak diketahui bagaimana lukanya, maka dengan tulus hati ia hendak menahannya supaya bermalam. Sudah tentu Kisen dapat memahami maksud baik nyonya rumah itu, pikirnya, keadaanku agak payah. Meski muridnya yang kecil ini masih dendam padaku, tapi sebagai tamu ibu gurunya rasanya Ubun Hiong ini pun tak berani berbuat sembrono padaku. Dahulu suamiku secara gagah berani pergi menemui Kang Hietian, masakah sekarang aku malah takut dan menolak maksud baik nyonya Kang. Begitulah, maka dengan tertawa ia lantas berkata, sungguh aku sangat berterima kasih atas kesediaan Kang Hujin menganggap aku sebagai sahabat. Mau tak mau aku mesti membuat repot padamu. Yang dipikirkan Kisengin adalah sikap permusuhan Ubun Hiong, sebaliknya dialengah terhadap Dap Leng Hong. Padahal meski Ubun Hiong masih dendam padanya, tapi jiwa pemuda itu sangat jujur, betapapun juga tidak nanti dia berbuat tidak pantas terhadap tamu ibu burunya. Apalagi Kisengin juga bukan musuhnya yang sejati, cuma dia adalah istri Utikeng, maka timbul juga rasa permusuhannya. Sebaliknya diam-diam Yap Leng Hong mengandung maksud tidak baik padanya, sedikit pun tidak disadari oleh Kisengin, ia malah berkesan baik padanya karena dianggapnya sebagai ksatria muda yang luhor budi. Sesudah masuk ke dalam rumah dan dipersilakan duduk, lalu Kisengin berkata, sesungguhnya kedatanganku ini adalah ingin mencari kabar tentang diri. Suamiku. Pekerjaan suamiku sudah kalian ketahui sehingga selalu menjadi buronan pihak yang berwajib, musuhnya juga tidak sedikit, sebab itulah aku agak khawatir baginya. Tiga bulan yang lalu kami berpisah untuk melaksanakan pekerjaan masing-masing dan berjanji akan berkumpul lagi sebulan kemudian, tapi sampai saat ini dia sama sekali tidak ada kabarnya. Dia pernah menyatakan hendak berkunjung kepada Kang Tai Hiap, maka hari ini aku sengaja datang kemari untuk mencari keterangan. Suamiku sendiri sudah keluar setengah tahun lamanya dan sampai hari ini juga belum pulang, sahut Tiong Lian. Hangji, apakah di tengah jalan kalian pernah bertemu dengan Uti Tochu? Lenghang memang sudah menduga Kisengin pasti ingin mencari tahu tentang diri suaminya, maka ia sudah siap sedia, segera ia menjawab dengan sewajarnya, tidak pernah bertemu. Cuma sesudah Suhu berangkat sendiri, entahlah apakah beliau pernah bertemu dengan Uti Tochu atau tidak? Dengan kepandayan Uti Tochu yang tinggi, rasanya tidak sampai terjadi apa-apa atas dirinya, ujar Tiong Lian. Ya, kalau kaum keroco biasa saja tentulah suamiku tidak perlu takut, kata Kisengin. Tapi setauku, kali ini jago-jago kerajaan yang dikerahkan untuk menangkapnya terdapat seorang yang bernama Holland Bing yang terkenal lihai permainan ruyungnya. Selain itu kabarnya Kilian Sam Siu juga telah menggabungkan diri pada pihak kerajaan, sedangkan mereka bertiga adalah musuh kami semua. Ternyata berita yang diterima Kisengin tidaklah sempurna. Bahwasanya Holland Bing memang telah muncul di daerah Siam Syed dan Kam Siok, tapi yang dituju adalah Lim Jing yang disinyalir bersembunyi di Bici, sedangkan Be Seng Leong itu orang ketiga dari Kilian Sam Siu juga sudah mati. Namun demikian perhitungannya juga tidak meleset seluruhnya, sebab kemudian Utikeng memang benar telah ditawan oleh Holland Bing. Tiba-tiba Hiau menukas, kau bilang Holland Bing? Eto Asuko, ketika di Kio Kio bukankah kau bilang pernah bertemu dengan Holland Bing itu? Leng Hang tergetar, tapi cepat ia menenangkan diri, sahutnya, benar, aku memang melihat Holland Bing. Untung kudaku cepat sehingga selamatlah aku. Tapi aku tidak melihat Utito Cue. Jika begitu, jelas Holland Bing berada di sekitar sana, ujar Kisenin sesudah merenung sejenak. Boleh jadi suamiku belum kepergok dengan mereka. Menurut kabar yang didengar suhuku, katanya rombongan Holland Bing itu hendak menuju ke Bici untuk menangkap ketua Tian Likau. Tapi bagaimanapun juga aku tetap khawatir bagi suamiku, cuma sayang aku tidak dapat segera pergi ke sana untuk menyelidiki, kata Sengen. Diam-diam lenghang khawatir. Menurut cerita Utikeng Tempohari, katanya dia mempunyai seorang kenalan di kota Kio-Kio. Jika perempuan ini menyelidiki ke sana tentu akan mendapat tahu tentang tertangkapnya Utikeng dan tentu akan terbongkarlah kebohongannya. Dalam pada itu Kok Tiong Lian telah bertanya, maaf, apakah barangkali Utik Hujin menderita sedikit luka? Terima kasih atas perhatian Kang Hujin, Sahut Sengen. Memang sebenarnya di Lengpik hari ini aku telah bertemu dengan tiga orang antek kerajaan, aku telah terluka sedikit, tapi mereka pun sudah kubereskan semua. Luka ini kukira besok juga sudah dapat sembuh. Diam-diam Tiong Lian terkejut. Lengpik itu ada 200 li jauhnya, sesudah terluka dia masih berlarian sejauh itu, pantas tertampak lesu dan lelah seperti terluka dalam. Betapapun juga harus diobati untuk menjaga kemungkinan menjalarnya penyakitmu itu, kata Tiong Lian. Biarlah kubuka resep untuk membelikan obat bagaimu. Terima kasih, cuma hari sudah malam, biarlah tunggu sampai besok saja. Tidak apa-apa, rumah obat di Tong Pengtin ini adalah kenalan baik kami, sekarang masih keburu, biarlah kusuruh muridku pergi membeli obatnya, habis berkata Tiong Lian lantas memeriksa memeriksa nadi kiseng lalu membuka resep sambil berpikir siapakah yang harus disuruh pergi membeli obat diantara kedua muridnya itu. Kebaikan Kang Hujin entah kera bagaimana aku harus membalasnya, ujar kiseng kemudian. Sebenarnya aku pun ingin membeli seekor kuda, sudah malam begini entah dapat membelinya di kota atau tidak. Tiong Lian terdiam sejenak, ia merasa lagi pula sudah malam. Tiba-tiba Kang Hiohu menyela, aku punya usul, ibu. Aku tahu Toa Siok, Paman Ong, mempunyai seekor kuda bagus, kedua suko juga pernah melihat kuda itu, walaupun tak dapat dibandingkan Pek Liongki dan Jik Liongki kita, tapi seharian juga dapat lari sampai 200-300 li. Siapakah Paman Ong itu tanya sengen. Dia adalah teman main Baik, Sahut Tiong Lian. Baiklah, jika dia suka memberikan kudanya, beli saja berapapun harganya, kata sengen. Tapi Hiohu lantas berkata, aku kenal watak Paman Ong, jika bicara tentang harga tentu dia akan menolak malah. Sudahlah, kau tahu beres saja, tentu Paman Ong akan memberikan kudanya. Jika begitu, aku sangat berterima kasih, kata sengen. Selain itu, aku minta tolong pula agar di kota nanti sukalah mencari tahu seorang kawanku. Kami telah berjanji akan bertemu di Tong Peng Tin, sama sekali aku tidak menduga akan terluka dan mesti bermalam di sini. Di kota hanya ada tiga buah rumah penginapan kecil, rasanya tidak sukar untuk mencarinya, ujar Tiong Lian. Cuma tidak tahu apakah temanmu itu sudah datang atau belum? Kami telah berjanji, bila dia sudah datang, maka di atas dinding belakang rumah penginapan itu akan diberi. Tanda lukisan bunga BWE yang kecil di tempat yang kurang menyolok. Asal menemukan tanda gambar itu, tidak perlu menemui orangnya, cukup aku diberitoh saja, demikian kata sengen. Baiklah, untuk urusan demikian perlu seorang yang sabar dan teliti, kata Tiong Lian. Anak aku adalah anak perempuan, malam-malam begini tentu akan menarik perhatian orang jika kelihatan berkeliaran di kota, pula kebanyakan orang sudah kenal kau adalah putri hatian. Jadi aku tidak boleh pergi, ibu? Habis siapa yang akan membawa kudepaman ong pulang kemari tanya sejak tadi lenghang diam saja, sekarang mendadak ia berbangkit dan berkata, bibi, biarlah aku saja yang pergi. Toa suko kan belum kenal paman ong, pula tidak kenal rumah obat itu, ujar kukira upun sute dapat pergi bersama aku, sahut lenghang dengan tertawa. Bukankah sute juga kenal paman ong? Bagaimana hiongji tanya tiong lian kepada ubun hiong? murid menurut saja terhadap setiap perintah subo, sahut hubun hiong. Ia tidak ingin mencari muka kepada kiseng in, tapi ia pun tidak dapat membantah perintah ibu gurunya. Maka berkatalah tiong lian, baiklah, jika begitu bolehlah kalian merangkat. Pemilik toko obat itu kenal. Tulisanku, asalku beri tanda sedikit corretan tentu tidak akan merahasiakannya bagiku, habis obat kepada Yap Leng Hong. Pemilik toko obat itu pun kenal Engkoh Hiong, ujar Hiong. Jika begitu lebih baik lagi, kata Tiong Lian. Walaupun demikian resep obat itu tetap dia serahkan kepada Leng Hong. Ubun Hiong adalah orang jujur, tapi tidak berarti tolol, dia dapat merasakan kurang dipercaya ibu gurunya mengingat sakit hatinya kepada Uti Keng. Kemudian Tiong Lian menambahkan lagi, kepada Paman Ong Hendaklah kau katakan kita hanya pinjam kudanya Ceng Cong Ma barang setengah bulan saja bila perlu dia dapat memakai Jik Liong kita bila besok atau Lusa kakek sudah pulang. Dengan pesannya itu secara tidak langsung ia menyuruh Ubun Hiong yang pergi meminjam kuda dan membiarkan Yap Leng Hang yang pergi membeli obat. Walaupun sebenarnya merasa kurang senang kere pembagian tugas Kok Tiong Lian itu, tapi terpaksa Leng Hang tak berani membantah. Segera ia bersama Ubun Hiong berangkat ke Tong Peng Tin. Dengan menggunakan ginkang, maka dalam waktu singkat saja perjalanan yang cuma belasan li jauhnya itu sudah sampai di tempat tujuan. Saat itu belum lewat tengah malam, akan tetapi Tong Peng Tin adalah satu kota kecil, bila hari sudah gelap lantas sepi, toko-toko sudah tutup pintu. Tiba-tiba Leng Hang berkata kepada Ubun Hiong, Sute, kau kenal pemilik toko obat, boleh kau pergi beli obat dulu, kemudian barulah pergi meminjam kuda. Biarlah aku pergi menyelidiki kawan kiseng itu. Tidak, suheng, lebih baik suheng saja yang pergi membeli obat seperti pesan subo tadi, jawab Ubun Hiong. Bukannya aku malas, sesungguhnya aku harus menghindari prasangka jelek karena sedikit percecokanku dengan suami istri kiseng itu. Soal ini akan kuceritakan besok jika dia sudah pergi. Karena Ubun Hiong telah bicara terus terang, terpaksa Leng Hang menurut, katanya, jika begitu, sesudah kuda itu kau pinjam, boleh kau tunggu aku di tepi jalan saja dan tak perlu masuk kota lagi untuk mencari aku, kiranya dia sudah mencari tahu bahwa rumah Paman Ong itu berada dua-tiga li di luar kota. Ubun Hiong mengiakan, segera pula mereka berpisah untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Kiranya Yap Leng Hang sebenarnya sudah merancang suatu tipu muslihat sekali tepuk dua lalat. Kesempatan itu mestinya akan digunakan untuk mengganti obat dengan racun, dengan demikian kiseng dapat dibinasakan, sebaliknya yang tersangka adalah Ubun Hiong. Untuk ini dengan sendirinya yang harus pergi membeli obat adalah Ubun Hiong, tapi justru Ubun Hiong telah merasakan kesangsian ibu guru atas dirinya, maka dia tidak sampai masuk perangkap. Begitulah sambil memegangi resep obat itu Leng Hang menjadi bingung malah. Pikirnya, Subo justru menyangsikan dia dan percaya padaku, sudah tentu ini menguntungkan diriku, tapi tipu akalku menjadi sukar. Dilaksanakan lagi. Padahal sekarang adalah kesempatan paling bagus untuk membinasakan kiseng in, bila tidak, kalau kelak dia mengetahui tentang tertawannya Utikeng, tentu pengkhianatan diriku akan terbongkar, tentunya itu akan mengusutnya dan pasti celakalah aku. Wah, akal apalagi yang dapat kugunakan dengan sempurna. Pengak terbenam dalam lamunannya itu, ketika mendadak ia mendongak, ia menjadi kaget. Kiranya tanpa terasa ia telah berada di depan sebuah restoran. Merk restoran itu tampak tertulis Tai Pek Klo. Papan merah itu kelihatan masih baru, terang restoran itu belum lama mulai berusaha, letak restoran ini di tepi telaga seperti apa yang diceritakan Kang Lem kemarin, tentunya adalah restoran yang dimaksudkan Hang Jong Leong sebagai pos penghubung itu. Di atas loteng restoran itu masih kelihatan cahaya lampu, lapat-lapat tertampak pula bayangan-bayangan orang. Seketika lenghang gelisah, bayangan Hang Jong Leong muncul pula dalam benaknya. sayup-sayup seperti terdengar suara Hang Jong Leong sedang berbisik padanya, kau ingin membunuh Kiseng In, mengapa tidak masuk ke dalam untuk berunding dengan kawan kita? Ya, sekali sudah salah langkah, apa mau dikata lagi? Demikian pikirnya kemudian. Dan baru dia hendak melangkah ke dalam restoran itu, tiba-tiba suatu suara lain seperti sedang menegurnya, wahai, Yap Leng Hong, salah satu kali jangan salah untuk kedua kalinya lagi. Sekali kau memasuki restoran gelap ini, selama hidupmu tentu akan terjeblos semakin dalam. Kau sudah membikin celaka uti keng, sekarang kau hendak meracuni istrinya pula, dimanakah letak hati nuranimu? Namun sayang, hati nuraninya cuma timbul sekilas saja lalu lenyap lagi. Ia sudah mundur dua langkah, tapi segera maju lagi tiga tindak, katanya di dalam hati, manusia mana di dunia ini yang tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri? Untuk hari depanku sendiri aku tidak boleh membiarkan Hang Jong Leong membongkar rahasiaku, tapi aku pun tak dapat mengampuni kisengin. Selagi berjangkit pertentangan hatinya antara jahat dan bajik, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang melompat tiba, tau-tau lenghang kena di cengkeram, sebilah belati sudah mengancam pula di tenggorokannya. Keparat, siapa kau? Berani kau mengintai ke sini bentak orang itu? Sebenarnya dengan kepandaian Ya Pleng Hong, tidak sampai dia dikekuk begitu saja oleh lawan, cuma dia sedang bimbang dan melamun, hakikatnya tiada punya pikiran buat melawan, sebaliknya demi nampak orang itu melompat keluar dari restoran itu, tanpa pikir ia terus berseru dengan suara tertahan, matahari dan rembulan tak bercahaya. Aha, kiranya adalah kawan sendiri, marilah masuk kata orang itu dengan tertawa. Sebenarnya lenghang juga bermaksud masuk ke restoran itu, cuma dia tahu ambang pintu itu adalah batas antara manusia dan binatang, maka kakinya terasa berat untuk melangkah ke dalam. Tapi sekarang kena ditarik oleh orang itu, mirip perahu tanpa kemudi saja. Segera ia terhanyut ke tengah-tengah pusaran air dan tanpa terasa ikut masuk ke dalam. Kita tinggalkan dulu pertemuan rahasia antara Yap Lenghang dengan orang-orang di dalam restoran itu. Sementara itu U Bun Hiong sudah berhasil meminjam kuda dari Paman Ong dan sedang menunggu di tepi jalan sana. Sampai sekian lamanya masih tidak nampak bayangan Yap Lenghang, diam-diam U Bun Hiong merasa khawatir apakah terjadi sesuatu. Tengah bersangsi, sekonyong-konyong terasa berkesiurnya angin seperti ada orang melayang lewat di sebelahnya. Ia terkejut. Waktu diperhatikan, ternyata cepat sekali gerakan orang itu, tahu-tahu hanya setitik bayangan hitam saja yang masih kelihatan jauh di depan sana, dalam sekejap saja titik hitam itu pun menghilang di dalam kota. U Bun Hiong menjadi sanksi dan khawatir, jika bayangan itu adalah musuh, tentu Seng Su Hiong bisa celaka kalau kepergok di tengah jalan. Selagi dia bermaksud menyusul ke sana, tiba-tiba bayangan itu telah datang kembali, cuma tidak secepat tadi. Tapi sesudah dekat barulah U Bun Hiong tahu bukan orang tadi, serunya Girang, Hi, Su Hiong, kiranya kau lenghang sampai melengat. Memangnya kau kira siapa katanya. Tadi ku lihat seorang berlari masuk ke dalam kota, ku kira dia yang telah keluar kembali, tutur U Bun Hiong. Diam-diam lenghang terkejut. Kenapa aku tidak melihat orang itu katanya? Jika dia tidak mencari perkara kepada kita, maka kita pun tak perlu urus dia, marilah kita pulang saja. Apakah obatnya sudah Su Heng belikan? Sudah tentu. Aku telah menggedor toko obat itu sehingga agak terlambat sedikit. Silakan Su Heng naik kuda ini dan pulang dulu, biarlah aku menyusul dengan berjalan saja. Lenghang merasa kebetulan malah, maka ia pun tidak menolak. Segera ia mencemplak ke atas kuda dan pulang lebih dulu. Walaupun naik kuda, tapi perasaan lenghang seperti naik harimau, rasanya serba susah untuk turun kembali. Ia pikir urusan dengan Hang Jong-leong sudah telanjur, apakah akan untung atau akan buntung biarlah terserah nasib. Cuma bayangan orang tadi entah kawan atau lawan. Jika mereka adalah kawanan di Tai Peklo itu tidaklah menjadi soal, bila dia adalah teman kisengin yang dimaksudkan itu, boleh jadi akan menimbulkan kesukaran. Untung juga hubunganku dengan Tai Peklo tidak sampai dilihat olehnya. Tidak lama, sampailah diadir rumah. Waktu mendengar suara kuda meringkit, segera kok Tiong Lian dan Hiau memapak keluar. Dimanakah sutemu tanya Tiong Lian heran? Lenghang menyerahkan kudanya kepada Hiau jawabnya, Sute minta aku lekas pulang dulu mengantar obat, maka aku pun tidak sungkan-sungkan lagi dengan dia. Sesudah di dalam rumah, Lenghang menyerahkan obatnya dan berkata, juragan toko obat itu sudah tidur, terpaksa aku menggedor pintu dan membangunkan dia, maka agak makan waktu. Baiklah, ambilkan Anglo kecil dan bantulah menyalakan api, kata Tiong Lian. Kita masak obat di dalam kamar saja supaya dapat menemani Ute Hujin sekalian. Nyata maksud kok Tiong Lian sebaliknya Lenghang merasa bersyukur, untunglah aku telah mengatur rencana lain, kalau tidak, tentu tipu musliatku akan ketahuan subuh. Kok Tiong Lian memeriksa seperlunya bahan-bahan obat yang dibeli itu, lalu dimasak dengan ceret kecil. Pada kesempatan itu Kisengin lantas bertanya, Yap Kongcu, apakah kau menemukan tanda dari kawanku itu? Oh, ya, aku sudah memeriksa ketiga rumah penginapan di sana, tapi tiada menemukan tanda apa-apa, sahut Lenghang aneh, mengapa dia belum datang? Biasanya kawan ini sangat tepat janji, ujar Senggin. Biarlah besok juga aku pergi mencarinya. Padahal sama sekali Yap Lenghang tidak pernah pergi menyelidiki teman Kisengin itu, keterangannya tadi hanya sengaja dibuat-buat saja. Tapi segera ia menambahkan, Eh Utih Hujin, selain itu akan. Ku beritahukan pula kejadian ini mestinya suteku yang mengalami sehingga aku tidak tahu dengan persis. Namun bolahlah ku ceritakan garis besarnya saja. Ketika Sute pergi meminjam koda dan aku membeli obat dan menyelidiki temanmu, sekeluarnya dari kota, dari jauh kulihat ada seorang dengan cepat sekali menghilang di dekat Sute, entah siapa dia. Menurut Sute adalah orang Kangou biasa yang berlalu di situ. Apakah tidak mungkin orang itu adalah teman yang kau maksudkan? Ku kira bukan, sebab kelemahan kepandayan temanku itu justru terletak pada ginkangnya, sahut kisengin. Sebentar juga Hiongji akan pulang, biar kita tanya dia nanti, selaku Tionglian. Obatnya sudah jadi, silakan Uti Hujan minum obat dulu. Sungguh aku sangat berterima kasih atas perhatian Kang Hujan, kata Kisengin. Segera ia minum habis semangkuk obat. Uti Hujan, engkau sudah minum obatnya. Akan kuambilkan air kumur untukmu, demikian tiba-tiba terdengar suara Kang Hiau. Eh, Sute, kau baru pulang tanya Leng Hong. Kiranya secara diam-diam Ubun Hiong juga ikut di belakang Hiau. Ubun Hiong merasa kikuk, sahutnya, ya, gingkangku belum sempurna sehingga tak dapat berjalan cepat, sampai-sampai Uti Hujan pun sudah selesai minum obatnya. Padahal bukanlah gingkangnya kurang tinggi, soalnya dia baru sembuh dari luka, maka tidak berani terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Mendadak tampak kisenging mengerut kening, keringat berbutir-butir merembes keluar juga dari dahinya, semua orang terkejut. Tiong Lian mengira obatnya tidak tepat. Ubun Hiong juga merasa khawatir dirinya akan disangka jelek bila terjadi apa-apa atas diri kisengen. Syukurlah sejenak kemudian kisengen telah menghela nafas lega, lalu katanya dengan tersenyum, oh, obat ini benar-benar sangat manjur, sehabis berkeringat, badanku lantas terasa segar. Ai, aku sampai khawatir kalau obatku tidak betul, ujar Tiong Lian dengan rasa lega. Ah, keng hujan terlalu rendah hati, obatmu justru sangat tepat, rasanya besok juga aku sudah dapat berangkat, kata sengen sesudah berkumur mulut. Anak Hiong, katanya kau telah bertemu seorang kangou di tengah jalan, macam apakah orang itu tanya Tiong Lian. Gerakan orang itu teramat cepat, sekelebatan saja sudah lewat di sampingku sehingga murid tidak dapat melihat jelas, sahut Ubun Hiong. Kemudian apakah kau melihat orang yang mencurigakan lagi tanya Tiong Lian. Diam-diam Ubun Hiong berduka dan mendongkol karena seng ibu guru ternyata masih tak percaya penuh padanya. Maka tanpa terasa ia pun menjawab dengan nada rada keras, tidak melihat siapa-siapa lagi, Subo. Tecu paham akan peraturan perguruan, bila ada apa-apa tentu Tecu akan memberi laporan sejelasnya. Tiong Lian menjadi kurang senang, katanya dalam hati, bocah ini benar-benar sembrono, maksudku biar didengar sendiri oleh Kiseng In, tapi dia malah menyesali diriku, namun ia pun bukan orang yang tidak bijaksana, ia kenal watak Ubun Hiong yang tulus lurus, maka tidak enak lagi menaruh prasangka kepada murid itu, katanya kemudian, beberapa hari terakhir ini suasana agak genting, kita harus berlaku hati-hati walaupun tiada terjadi urusan mengenai Ute Hu Jain ini. Ubun Hiong juga lantas merasa sikapnya tadi agak kasar, cepat ia menjawab dengan kepala menunduk, ya, subuh. Sudahlah, kalian boleh kembali ke kamar masing-masing, biar Ute Hu Jain dapat mengasuh dengan tenang, kata Tiong Lian kemudian. Memangnya Ubun Hiong tidak ingin tinggal lama-lama di situ, segera ia memohon diri paling dulu. Hiau juga lantas mengucapkan selamat malam kepada ibunda dan tamunya, lalu menyusul keluar untuk menghibur Ubun Hiong. Kau pun boleh kembali ke kamarmu, Leng Hong, kata Tiong Lian. Leng Hong tertawa, jawabnya, sebentar lagi, Bibi. Boleh jadi Piau Maai akan bicara apa-apa kepada Sute, nanti aku akan menunggu mereka. Ah, kau pun terlalu banyak pikiran, ujar Tiong Lian dengan mengerut kening. Maka Leng Hong tak berani mengadu biru lagi, ia tahu ucapannya itu mulai bersarang di dalam hati ibu gurunya, hal itu berarti maksud tujuannya sudah tercapai. Sesudah Leng Hong keluar, Ki Sengen tertawa dan berkata, entah sudah berapa umur putri Kang Hujin itu? 17 tahun ini, sahut Tiong Lian. Ya, sudah mencapai usia remaja yang cukup. Membuat pusing orang tua, kata Sengen. Kang Hujin, engkau sungguh sangat baik padaku, kita boleh dikata sekali bertemu sudah seperti Sobat Lama. Jika aku ingin bicara sesuatu, entah engkau suka mendengar atau tidak? Ah, mengapa engkau berkata demikian, sahut Tiong Lian? Silakan bicara saja. Melihat gelagatnya, kukira kedua muridmu sama-sama menaruh perhatian terhadap putrimu, kata Kisengen. Padahal untuk memilih menantu bagi keluarga kalian, kukira yang utama adalah kepribadian calon menantu harus baik, asal-usulnya harus jelas. Tentang ilmu silatnya adalah soal kedua malah. Hati Tiong Lian tergerak, segera jawabnya, mengingat simpatik Ute Hujan ini, aku pun ada sesuatu pertanyaan entah boleh kewajukan atau tidak. Perkenalan kita ini sungguh seperti pertemuan sahabat lama saja, maka aku ingin sekali bicara secara dari hati ke hati dengan Tachi, sahut dengan sebutan Tachi, nyata menandakan persahabatan yang cukup akrab dan tidak perlu bicara secara sungkan-sungkan lagi. Baiklah, jika begitu aku ingin tanya tentang persengketaan kalian suami istri dengan muridku yang kedua ini, tentu Tachi sudah kenal juga asal-usulnya? Kiranya Tiong Lian yakin Yap Leng Hang adalah keponakannya, maka tentang asal-usulnya tidak perlu disangsikan lagi. Sebaliknya terhadap Ubun Hiong dia masih belum percaya seluruhnya. Memang betul dahulu Kang Hietian pernah kenal ayah Ubun Hiong, yaitu Ubun Long, ketika mereka bertemu di Cui Incheng dan dikenalnya Ubun Long sebagai murid tertua Inchiao. Sesudah Ubun Hiong menyerahkan surat tinggalan ayahnya barulah Hietian mengetahui Ubun Long telah menjadi Piao Tau di Hang Lui Piao Kiong dan tentang jatuh melaratnya berhubung barang kawalannya dirampas oleh Uti Keng sehingga akhirnya mangkat dengan menahan dendam. Akan tetapi seluk beluk tentang keluarga Ubun Hiong selama belasan tahun terakhir ini kurang jelas bagi mereka. Sebab itulah Kok Tiong Lian ingin mencari tahu seluk beluk tentang ayah Ubun Hiong itu. Memang Suamiku telah meramah pas harta kawalan Hang Lui Piao Kiong Urusan ini tentu sudah diketahui Tachi Tapi apakah Heng kau tahu sebab musababnya? Justru ingin minta keterangan padamu Sahut Tiong Lian Sebenarnya kami tiada permusuhan apa-apa dengan Ubun Long Perampasan harta kawalan itu pun tidak ditujukan kepadanya Soalnya juga bukan mengincar harta kawalannya yang cuma beberapa ratus ribu tahil perak sebab harta sekian sesungguhnya tidaklah berarti bagi kami Yang menjadi pokok persoalan adalah karena Hang Lui Piao Kiong telah kemasukan peseroh dari kalangan pembesar yaitu Li Taithian Wakil Komandan Pasukan Pengawal Kota Raja yang sejajar dengan Holan Bing Kepandaian Li Taithian lebih rendah daripada Holan Bing Tapi Li Taithian lebih untuk menjatuhkan Li Taithian kata Kok Tiong Lian akan tetapi diam-diam ia pun merasa perbuatan Utikeng itu agak kelewatan sebab akibatnya tentu saja membuat susah para Piao Tau dan pegawai Piao Kiong Li Taithian paling banyak hanya kehilangan modal seronya saja Ya memang kejadian itu hanya terdorong oleh rasa marah suamiku yang timbul seketika itu sehabis itu dia pun merasa menyesal kata Kiseng lebih jauh lebih-lebih sesudah diketahui putra Ubun Luang telah menjadi muridmu kami menjadi lebih-lebih tidak tenteram lantaran itulah maka kami telah meminta maaf kepada Kang Tai tiap ketika beliau berada di Tegiu sebenarnya kematian Ubun Luang tidak dapat disamakan dengan permusuhan umumnya apalagi urusan sudah berlalu Cici tak perlu memikirkan lagi ujar Tiong Lian walaupun begitu kami tetap merasa menyesal kata sengen sesudah bertemu dengan Kang Tai Hiap di Tegiu tempoh hari kemudian kami telah membagi bagikan sejumlah 20 laksa tahil perak kepada para Piau Tau dari Hang Lui Piau Kiok dahulu melalui seorang teman di kota Pak Hiya hal ini adalah nazar yang pernah kami janjikan kepada Kang Tai Hiap sekarang sudah kami selesaikan apa mestinya disini adalah tanda terima dari teman kami di kota raja itu silahkan Cici menerima dan memeriksa adanya Tiong Lian tercengang maksudmu apakah sekadar pertanggungan jawab kami kepada Kang Tai Hiap pula mohon Cici suka memberi penjelasan kepada murid kalian kata Ki Sengin Tabiat muridku yang kedua ini memang agak keras tapi orangnya sih cukup baik dan mau menerima nasihat orang tua biarlah besok akan kubicarakan padanya ku yakin dia juga dapat mengerti aku sih tidak mencurigai muridmu tapi ada satu hal yang ingin kuingatkan kepada Cici mendiang ayahnya sangat luas pergaulannya termasuk golongan orang-orang seperti Litaitian dan lain-lain bila mana mereka mengetahui dia adalah muridmu hendaklah kalian waspada agar pemuda itu tidak diperalat oleh mereka maafkan ucapanku yang terus terang ini padahal ucapan kisengin terang-terangan menaruh prasangka terhadap Ubun Hiong sama sekali tak disadari olehnya bahwa orang yang dia maksudkan itu sebenarnya bukanlah Ubun Hiong tapi adalah Yap Leng Hong maksud baik Cici ini tentu akan kuperhatikan sahut Tiong Lian Apakah Cici menganggap tingkah laku muridku ini ada sesuatu yang mencurigakan Oh tidak Jika Cici dapat mempercayai murid sendiri masakah aku tidak sahut kisengin Hanya dari berita yang kami dengar kabarnya pihak kerajaan ada rencana akan bertindak terhadap Binsan P kalian boleh jadi orang kang yang dilihat muridmu semalam adalah metu-metu kerajaan yang sengaja dikirim memang kami sedang diincar oleh pihak kerajaan tapi biasanya kami hidup prihatin tidak hutang pajak tidak melanggar undang-undang betapapun mereka tidak berani mengutik kami secara terang-terangan kalau cuma kaum kerocos saja rasanya kami lebih dari cukup untuk membereskan mereka sebaliknya aku malah khawatir bagi Cici jangan-jangan yang sedang mereka incar adalah jejakmu kawanan anjing yang menguntit diriku sudah kubereskan kemarin kukira orang yang dilihat muridmu itu bukanlah rombongannya andaikan cuma seorang dua orang musuh saja aku pun masih sanggup membereskannya kok Tiong Lian tahu kisenging buru-buru ingin pergi mencari suaminya maka ia pun tidak mencegahnya lagi katanya jika begitu silakan Cici mengasuh saja agar besok dapat berangkat dengan semangat penuh begitulah mereka berdua lantas tidur sekamar besoknya pagi-pagi sekali kisenging sudah bangun kok Tiong Lian dapat mendengar suara kisenging segera ia pun terjaga bangun dan bertanya apakah kurangnya nyap tidur cici semalam ah obat obat itu sungguh sangat manjur sekarang aku sudah sembuh seluruhnya sahut kisengen ia khawatir kok Tiong Lian menahannya untuk tinggal beberapa hari lagi maka sengaja dilebih-lebihkan pujiannya padahal ia merasa tenaganya baru pulih tujuh atau delapan bagian namun Tiong Lian percaya saja katanya jika demikian aku pun merasa bersyukur bagimu biarlah lantas berangkat mumpung pagi-pagi hawa masih sejuk kata kisengen kok Tiong Lian mengantarnya ke kandang kuda untuk mengambil kuda cengcong map pinjaman semalam dari Ong To Asyok tertampaklah Yap Leng Hang sudah menanti di luar pintu segera ia menyapa Uti Hujin apakah hengkau akan berangkat sekarang sampaikanlah hormatku kepada Uti Tocu bila sudah bertemu dimana sumo apakah belum bangun tanya Tiong Lian sudah lah jangan membuatnya repot lagi terima kasih atas perhatianmu Yap Kong cu kata kisengen lalu Leng Hang berkata pula sebelum tidur semalam Sute telah memberi makan sekenyangnya kepada kuda ini tampaknya semangatnya penuh dan tenaga kuat jika begitu pagi ini tak perlu ku beri makan lagi terlalu kenyang nanti malah tak bisa lari cepat ujar kisengen segera ia pun mencemplak ke atas kuda dan mengucapkan selamat tinggal sekali pecutnya menyebet ceng cong malah lantas mencongklang ke depan secepat angin setelah kisengen pergi Leng Hang lantas berkata Bibi sebenarnya sumo ai dan Sute sudah bangun semua mungkin Sute tidak ingin mengantar keberangkatan kisengen maka mereka telah pergi ke taman untuk berlatih Tiong Lian mengerut kening diam-diam ia menduga tentu upun Hiong merasa mendongkol atas pertemuan lagi anak muda memang sok uring-uringan sifat jelek ini harus diperbaiki tapi ia pun tidak mau mengomeli murid kedua di hadapan murid tertua ia hanya berkata dengan acuh tak acuh oh mereka sedang berlatih coba kau panggil Sute mu kesini aku ingin bicara padanya begitulah untuk memenuhi permintaan kisengen maka kok Tiong Lian hendak berusaha menghapus sakit hati antara Ubun Hiong dengan utik suami istri kembali mengenai kisengen ia telah melarikan kudanya dengan cepat sekali akan tetapi aneh tidak lama kemudian lari kuda itu mulai lambat biarpun dicambuk juga tetap tak bisa lari lebih cepat ia menjadi curiga teringat olehnya kuda itu adalah Ubun Hiong yang meminjam dari pemiliknya yang memberi makan semalam juga pemuda itu jangan-jangan pemuda itu diam-diam telah mengerjai kuda ini demikian pikirnya waktu itu dia sedang mendaki suatu tanjakan sesudah melintasi tanjakan itu akan sampailah ditong pengtin mendadak kuda itu meringkik panjang keempat kakinya tertekuk lemas dan jatuh terkulai cepat kisenging melompat turun dilihatnya mulut kuda itu berbusa napasnya terengah-engah sebagai seorang kangung kawakan segera ia mengetahui kuda itu telah diracun orang racun itu bekerja lambat sesudah kuda itu berlari lambat laun racun lantas bekerja dugaan pertama kisenin dengan sendirinya jatuh atas diri ubun hiong pikirnya dengan gusar sungguh kurang ajar sekali bocah itu manusia kotor begitu akan berbahaya jika dibiarkan tinggal di rumah keluarga kang aku harus kembali kesana untuk memberitahukan kang hujin karena kuda itu adalah kuda pinjaman dan tak dapat ditinggalkan begitu saja mestinya kisenging hendak pulang ke rumah kang hietian tapi pada saat itu juga lantas terdengar suara orang bergelak tertawa dan berseru haha perempuan keparat sekarang kau telah masuk ke dalam jaring apakah kau dapat merat lagi habis itu dari balik gundukan tanah sana lantas melompat keluar tiga orang yang semuanya dikenal oleh kisengin yang berdiri di tengah jelas adalah li tai tian wakil komanden gilin kun pasukan pengawal kota raja yang berdiri di sisi kiri adalah perwira pasukan pengawal yang bernama wehwan yang terkenal lihai juga pangkatnya lebih rendah satu tingkat daripada li tai tian tapi ilmu silatnya malah lebih tinggi sedangkan yang berdiri di sebelah kanan adalah seorang tosu semula adalah ketua hian dian koan di soh ciu tapi kemudian telah menjadi anjing pemburu pihak kerajaan namanya pek tiu tojin kedua orang ini pernah ikut menggerbek li bun sing di puncak tai sand daulu melihat ketiga musuh ini seketika kisengin menjadi murka li tai tian memangnya sudah lama dicarinya terutama mengenai urusan sedangkan wihuan dan pek tiu tojin pernah ikut mengeroyok li bun sing bersama hek bok hwesio dan peng hong kedua orang yang belakangan ini terbunuh oleh li bun sing wihuan dan pek tiu berhasil melarikan diri dengan membawa luka parah tak terduga lukanya dapat disembuhkan dan sekarang kepergok lagi disini dengan tertawa dingin kisengin lantas membentak bagus memangnya aku ingin menuntut balas bagi li bun sing berbareng kedua tangannya bergerak sekaligus dua batang panah dua bilah pisau dua buah paku serem tak disambitkan kisengin berjuluk jian jiu koan im buddha bertangan seribu dengan sendirinya kepandayan dalam hal senjata rahasia bukan main lihainya enam buah senjata rahasia itu sekaligus dihamburkan untuk mengarah hiatu mematikan di tubuh ketiga orang musuh sayangnya tenaga kisengin belum pulih seluruhnya sebaliknya ketiga musuh juga bukan kaum lemah sekali ruyung lihuan berputar blok-blok kedua pisaunya telah kena disempuk jatuh di sebelah sana pek tiu tojin juga sudah mengayun pedangnya sehingga kedua batang panah kena ditabas kutung olehnya kepandayan li tai lihan agak rendah sebuah paku kena disempuk jatuh tapi paku yang lain menyerempet lewat di lengannya sehingga terluka lecet sedikit dalam pada itu dengan cepat sekali setelah menghindarkan serangan senjata rahasia serem tak ketiga orang itu pun sudah menubruk maju sehingga kisengin terkepung di tengah hahaha kekasihmu yang dahulu sudah mampus seharusnya sekarang kau mengikuti suami baru saja dengan setulus hati saat ini suamimu sudah menyerah pada kerajaan sedang menikmati kehidupan bahagia di kota raja apakah kau tidak ingin bertemu dengan dia demikian lihuan lantas berseru sambil tertawa ngaco belodam perat kisengin berbareng pecuknya lantas menyabet lihuan bersenjatakan ruyung lemas yang mirip cambuk cuma lebih berat dan tidak kurang lemas cepat ia pun mengayun ruyung untuk menangkis rak kedua senjata berbentur dan saling membelit tapi cambuk kisengin yang lebih panjang ujungnya tetap menyabet ke bawah sehingga lengan baju yahuan terobek sepotong dalam pada itu dengan jurus pek ahang keancit, pelangi putih menembus cahaya matahari pedang pektiutojin telah menyambar tiba tak terduga selain lihai dalam menyambit senjata rahasia kisengin juga lihai dalam permainan pedang bersama cambuk baru saja ujung pedang pektiutojin menyambar sampai di depan dada kisengin sekonyong-konyong pedang kisengin yang bergerak ke belakang malah mendahului tiba pada sasaran berbareng dengan mengegosnya tubuh tau-tau ujung pedang kisengin sudah mengancam muka pektiutojin malah keruan pektiutojin terkejut cepat ia mengkeret mundur dan menangkis selisanya pada saat itulah golok li tai tian juga telah mengancam punggung kisengin terpaksa senggin menarik pedangnya dan menyabet ke belakang tanpa menoleh menghadapi serangan mati-matian begitu li tai tian masih sayang akan jiwa sendiri terpaksa ia tarik kembali serangannya dan mundur selangkah kisengin tertawa mengejek berbareng ia memutar balik ia gunakan cambuk untuk melawan ruyung dan pedang melawan pedang sekaligus ia patahkan pula serangan wihwan dan pektiutojin habis itu ia terus menerjang pula ke arah li tai tian dan pek kembali serangan wihwan